Para Ksatria Penjaga Majapahit Jili 17 Namun Tumunggung Aditya Warman bukan anak kemarin sore yang baru belajar Kanuragan, tidak menjadi panik menghadapi serangan balasan dari Kuda Jenar. Terlihat dengan perhitungan dan pertimbangan yang sangat tepat telah melompat tinggi melewati tombak Trisula dan langsung menjulurkan kerisnya mengancam leher Kuda Jenar. Sebuah gerakan menghindar sekaligus membuat serangan balik yang diluar perhitungan siapapun, diluar dugaan siapapun, maka tidak ada jalan lain bagi Kuda Jenar selain membenturkan tombak Trisulanya menahan laju keris Tumunggung Aditya Warman. Terang. Dua terlihat saling berbenturan. Terkejut Kuda Jenar merasakan tangannya tergetar terasa pedih, sebagai pertanda tenaga sakti Tumunggung jauh berada di atas tataran kemampuannya dan tanpa disadari dirinya telah melompat mundur hingga tiga langkah dari tempatnya semula. Namun kesombongan Kuda Jenar membutakan metu dan pikirannya, merasa dirinya lengah belum sepenuhnya mengangkat seluruh kemampuan tenaga sakti sejatinya pada saat terjadi benturan. Kekuatanmu boleh juga, namun jangan berpikir kemampuanmu berada di atasku, berkata Kuda Jenar sambil bersiap untuk melakukan serangan kembali. Tumpahkan seluruh kemampuanmu, agar kamu tidak menyesal di kemudian hari, berkata Tumunggung Aditya Warman sambil bersiap dengan Kuda-Kuda yang kokoh dan mantap. Maka tidak lama berselang kembali terjadi pertempuran sebagaimana sebelumnya, saling menyerang dan balas menyerang. Semakin lama menjadi semakin seru, karena keduanya saling meningkatkan tataran kemampuannya yang mereka miliki. Di luar arna pertempuran, terlihat Patih Gajah Mada berdiri penuh seksama mengamati jalannya pertempuran itu. Sebagai seorang yang ahli Kanuragan, nampaknya Patih Gajah Mada sudah dapat menebak akhir dari pertempuran. Ternyata Patih Gajah Mada yang sudah banyak mengenal Tumunggung Aditya Warman melihat putra tunggal Patih Mahesa Amping itu punya kemampuan jauh dalam segala hal dibandingkan kemampuan yang dimiliki oleh Kuda Jenar. Tumunggung Aditya Warman tidak ingin cepat-cepat menyelesaikan pertempurannya, berkata Patih Gajah Mada dalam hati. Sementara itu di mata para prajurit pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru, serang dan balas menyerang penuh ancaman yang sangat berbahaya. Namun ternyata ketajaman Patih Gajah Mada menilai jalannya pertempuran itu akhirnya sedikit demi sedikit mulai terbukti. Pertempuran terlihat sudah mulai timpang. Ternyata Kuda Jenar tidak mampu lagi mengikuti tataran ilmu Tumunggung Aditya Warman yang terus melaju. Terlihat Kuda Jenar telah menjadi bulan-bulanan Tumunggung Aditya Warman, melesat ke sana kemari menghindari serangan lawannya tanpa dapat membalasnya. Hingga akhirnya dalam sebuah serangan, Kuda Jenar mati langkah tidak mampu lagi menghindari keris Tumunggung Aditya Warman yang melesat cepat merobek bahu tangan kanannya. Kerat? Darah memunkrat lewat bahu tangan kanan Kuda Jenar yang robek tergores cukup dalam. Begitu pedih luka di bahu Kuda Jenar membuat tanpa disadarinya tongkat di tangan kanannya ikut terlepas. Nampaknya Tumunggung Aditya Warman sudah benar-benar ingin menyudahi pertempurannya itu, terlihat dengan gerakan yang tak dapat diikuti oleh pandangan mati orang biasa, tiba-tiba saja kerisnya telah melekat di kulit leher Kuda Jenar. Menyerah atau keris ini merobek lehermu berkata Tumunggung Aditya Warman dengan suara membentak. Kepada Kuda Jenar. Aku menyerah, berkata Kuda Jenar dengan wajah pasrah mengakui keunggulan Tumunggung Aditya Warman. Bagus, aku akan mengampunimu. Namun seluruh pasukanmu telah kuambil alih berada di dalam perintahku, berkata Tumunggung Aditya Warman kepada Kuda Jenar. Demikianlah, di hadapan pasukannya Kuda Jenar langsung menyampaikan bahwa dirinya bukan lagi pimpinan mereka dan pucuk pimpinan telah dialihkan kepada Tumunggung Aditya Warman. Terlihat patih gajah mada menarik nafas panjang, pertumpahan darah sesama prajurit Majapahi telah dapat dihindarkan. Gusti Yang Maha Agung telah memberikan anugerah yang berlimpah kepada kita semua, sehingga kita semua dapat kembali tanpa luka, tanpa kehilangan saudara dan sahabat. Gusti Yang Maha Agung telah memberikan kemenangan untuk kita semua, berkata Adipati Menak Koncar ikut merasa gembira bahwa hari itu tidak terjadi peperangan apapun di antara mereka. Atas nama pribadi aku mengucapkan beribu banyak rasa terima kasih tak terhingga, terutama untuk bantuan tenaga dari perguruan teratai putih, berkata patih gajah mada kepada Adipati Menak Koncar. Kepada Rangga Mahasadharma ucapan yang sama juga disampaikan patih gajah mada. Aku tidak akan melupakan kawan-kawan daripada Pokan Bajrasata yang ikut berjasa menyelesaikan urusanku di wilayah tak bertuan ini, berkata patih gajah mada kepada Mahasadharma. Sementara itu matahari di Padang Lembah Dayang Muksa terlihat sudah mulai bergeser turun ke barat. Perlahan wajah gunung Argo Puro terlihat semakin buram manakala mentari perlahan sembunyi di ujung barat bumi. Semilir angin dingin berhembus bersama rintik hujan lembah yang biasa turun menjelang malam membasai Padang Lembah Dayang Muksa. Terlihat wajah-wajah para prajurit Majapahi tengah menatap grimis di perkemahannya. Adi Pati Menak Koncar telah menarik pasukannya dari Padang Lembah Dayang Muksa, begitu pula Mahasadharma sejak sore tadi telah berpamit diri bersama para cantrik pada Pokan Bajrasata serta orang-orang dari perguruan Teratai Putih. Apakah kisah Datun tidak keberatan bila kuajak ke kota Raja Majapahit bertanya patih gajah mada kepada kisah Datun? Aku hanya seorang pengembara, tidak ada yang menungguku di sebuah tempat, berkata kisah Datun penuh senyum. Sementara itu grimis sudah terhenti di luar perkemahan, terlihat purnama mengapung di atas puncak gunung Arga Puro menambah keangkeran suasana di sekitarnya yang konon ada seorang putri jelita bernama Putri Lengganis Lenyap Sirna bersama ke enam dayangnya di tempat itu seperti hilang sirna tertelan bumi. Semakin malam suasana semakin dingin di padang lembah dayang buksa itu membuat sebagian prajurit. Majapahit terlihat beristirahat di dalam gubuk-gubuk darurat mereka. Sementara sebagian lagi bersama para peronda duduk di depan perapian mengisi waktu malam mereka. Hingga akhirnya seng malam perlahan berpamit diri manakala seng surya muncul dari balik punggung gunung Argo Puro yang perkasa laksana seorang ksatria agung berperisai sebuah senjata cakra di punggungnya. Perlahan padang lembah dayang buksa mulai hangat di sirami cahaya matahari pagi. Jernih embon pagi di ujung rumput-rumput liar, di ujung pelepah bunga yang tersebar berwarna-warni. Geliat para prajurit terlihat telah bersiap diri untuk berangkat kembali ke kota Raja Majapahit. Demikianlah, mana kalah mentari pagi terlihat sudah mulai meninggi, 2.000 prajurit Majapahit terlihat telah bergerak meninggalkan padang lembah dayang buksa. Seperti ular naga raksasa, 2.000 prajurit itu bergerak menyusuri jalan yang kadang berliku, kadang menurun dan menanjak. Akhirnya kita telah menunaikan tugas di wilayah tak bertuan ini tanpa banyak korban, berkata patih gajah mada di atas kudanya kepada Tumenggung Aditya Warman. Terlihat Tumenggung Aditya Warman hanya menoleh sebentar melemparkan senyumnya. Tidak selalu jalan datar dan lurus, wahai saudaraku, berkata Tumenggung Aditya Warman. Demikianlah, tidak ada gangguan apapun dalam perjalanan pulang para prajurit Majapahit menuju kota Raja Majapahit. Sementara itu dalam perjalanan menuju kota Raja Majapahit, patih gajah mada dan Tumenggung Aditya Warman semakin mengenal kisah datun secara pribadi. Patih gajah mada dan Tumenggung Aditya Warman mulai mengenal kisah datun sebagai pribadi yang menyenangkan, banyak cerita menarik yang disampaikan oleh kisah datun. Cerita mengenai perjalanan hidupnya, cerita beberapa pengalaman pribadinya. Hingga akhirnya dalam perjalanan itu, patih gajah mada dan Tumenggung Aditya Warman mulai mengenal agama yang dihianut oleh kisah datun. Sebuah agama yang mereka ketahui banyak dianut oleh para pedagang yang datang dari sebuah negari yang amat jauh, sebuah negari di timur bumi. Terpesona kedua anak muda itu manakala mengetahui bahwa kisah datun ternyata begitu banyak memahami ajaran agama yang mereka anut selama ini. Setiap manusia terlahir dengan tingkat kemampuan yang berbeda dalam pemahaman dan pengkajiannya mengenal agama masing-masing. Itulah sebabnya para nabi, para pendeta, para berahmana menuturkan ajarannya dengan bahasa yang bersayap agar semua orang dapat mengkajinya sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing. Yang sangat disayangkan banyak orang terjebak dalam kedangkalan pemahamannya sendiri, berkata kisah datun di sebuah tempat persinggahan mereka di sebuah malam di perjalanan mereka. Apakah kisah datun dapat memberikan sebuah contoh berkata Tumenggung Aditya Warman merasa sangat terkesan. Para berahmana mengajarkan tentang catur warna agar umatnya menemukan jalan terang dalam pengembaraan batinnya, sayang sebagian umatnya banyak yang tersesat dengan mengkastakan setiap manusia berdasarkan wujud lahiriahnya, berkata kisah datun. Terkejut Patih Gajah Mada mendengar penuturan kisah datun, sebagai seorang yang banyak memahami kitab tatwa lewat bimbingan langsung seorang pendeta agung sejak kecilnya tentu saja Patih Gajah Mada merasa terheran-heran bahwa seorang kisah datun telah memahami rahasia ajaran catur warna yang sangat tinggi itu. Apakah agama kisah datun mengajarkan hal yang sama sebagaimana ajaran catur warna bertanya Patih Gajah Mada merasa ikut tertarik mendengar penuturan kisah datun mengenai catur warna. Agama kami hanya menyempurnakan ajaran yang pernah ada di bumi ini, sebagaimana pemahaman catur warna tentang empat tahapan menuju kesucian diri, sementara agama kami menyempurnakannya menjadi lima tahapan, menyempurnakannya bahwa kesucian diri bukan akhir dari perjalanan kita, akhir dari perjalanan kita adalah dengan bertemu dengan pemilik kesucian itu sendiri. Kekalah kamu berada di dalamnya selama-lamanya, berkata kisah datun sambil memandang Patih Gajah Mada dan Tumenggung Aditya Warman silih berganti dengan wajah penuh senyum. Terlihat kedua anak muda itu menampakkan wajah seperti tercengang. Sebagaimana diketahui bahwa Patih Gajah Mada dan Tumenggung Aditya Warman adalah seorang penganut agama yang taat dan telah mencapai tingkat kerohanian yang tinggi di mana dalam. Pemahaman mereka bahwa kasta berahma adalah tingkat keempat dan terakhir yang bisa dicapai oleh seorang rohaniawan. Sementara kisah datun menyampaikan ada tingkat kelima penyempurna. Adakah seseorang yang dapat mencapai tingkat melebih dari tingkat berahmana bertanya keduanya secara bersamaan. Beganti-ganti kisah datun menatap wajah keduanya sambil mengulung senyum. Untuk mencapainya, kalian harus terlebih dahulu mengenalnya, dialah yang selalu merasa penuh dosa, merasa surga tidak layak untuknya dan ikhlas masuk neraka selama ada ridho dari pemiliknya, berkata kisah datun. Ajari kami untuk mengenalnya, wahai orang tua, berkata kembali keduanya, lagi-lagi secara bersamaan. Aku tidak dapat mengajari kalian, aku juga tidak bisa menjadi seorang guru bagi kalian. Karena Gusti yang maha sempurna jua guru yang terbaik yang akan memilih siapapun yang dikehendakinya, berkata kisah datun dengan wajah penuh kesungguhan hati. Tuntunlah kami agar dapat mengenalnya, berkata Patih Gajah Mada. Baiklah, aku akan menjadi seorang penuntun bagi kalian, berkata kisah datun sambil memandang kedua anak muda itu. Dengan penuh kesungguhan hati, kami akan mengikuti jejakmu, wahai orang tua, kali ini yang berucap adalah Tumenggung Aditya Warman. Memang perlu kesungguhan hati menekuni ilmu agama kami, namun sebagaimana aku katakan bahwa agama kami datang sebagai penyempurna agama-agama terdahulu. Dan aku begitu yakin bahwa tidak sukar menuntun kalian menemukan jalan kesempurnaan itu, berkata kisah datun. Tuntunlah kami menemukan jalan kesempurnaan itu, wahai orang tua, berkata Patih Gajah Mada. Aku akan memulainya dengan sebuah kesaksian, bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah, berkata kisah datun. Allah berkata kedua anak muda itu bersamaan. Dialah Allah sembahan kami, Seng Pencipta Alam. Semesta ini, yang maha sempurna, yang tidak pernah. Mengantuk apalagi tertidur menjaga makhluknya, berkata kisah datun. Terlihat kedua anak muda itu mengangguk-angguk kecil pertanda dapat menangkap dan mengerti perkataan kisah datun. Terlihat kisah datun menarik nafas dalam-dalam seperti dapat membaca pikiran dan perasaan kedua anak muda yang begitu penuh kesungguhan untuk memahami ajaran agamanya. Bacalah dan perhatikan dirimu sendiri, berkata kisah datun dengan suara sangat perlahan sekali. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang menciptakan kamu dari sebongkah tanah, berkata kembali kisah datun. Serentak, Patih Gajah Mada dan Tumenggung Aditya Warman seperti menjelajah ke dalam dirinya dalam pengembaraan batinnya. Luar biasa aku telah melihatnya, berkata Patih Gajah Mada dengan tanpa sadar berucap penuh dengan kegembiraan hati. Bacalah dan perhatikan kembali dirimu, dialah Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan dirimu langsung dengan bahasa yang kamu mengerti, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya, berkata kisah datun masih dengan suara yang perlahan namun jelas dan jernih terdengar. Luar biasa, aku telah menemukan tahap jalan kesempurnaan itu, berkata Tumenggung Aditya Warman tanpa sadar berucap dengan penuh kegembiraan hati. Segala puji bagi Allah, tak kusangka orang semuda kalian begitu mudahnya menemukan jalan tahap kesempurnaan itu, berkata kisah datun tidak kalah lebih gembira dibandingkan dengan kedua anak muda itu. Malam ini aku merasa sebagai orang paling beruntung, mengenal dirimu, wahai orang tua, berkata Patih Gajah Mada dengan wajah masih penuh berseri-seri. Nabi dan Rasul kami bernama Muhammad, Putra Abillah dan Siti Fatimah, seorang dari keturunan suku Quraish yang lahir di tahun Gajah. Beliau pernah bersabda bahwa di akhir jaman ada sebuah kaum yang tidak mengenalnya, namun kaum itu selalu patuh mengikuti ajarannya. Mereka lah kaum yang terbaik dari orang-orang yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, berkata kisah datun dengan wajah penuh berseri-seri sambil memandang kedua anak muda itu. Sementara itu di perkemahan mereka hari telah semakin larut malam, perjalanan mereka hanya tinggal satu hari perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Hari telah larut malam, beristirahatlah karena esok. Hari kita akan melanjutkan perjalanan, berkata kisah datun kepada Patih Gajah Mada dan Tumenggung Aditya Warman yang terlihat sudah mulai mengantuk. Allah yang membuka dan memulai pembicaraan tentang dirinya, Allah jua yang menutup dan mengakhirinya, berkata kisah datun sambil tersenyum memandang kedua anak muda itu. Awan kebuah terlihat bergerak membuka wajah rembulan, bersama bintang menyempurnakan malam. Itulah awal pertama Patih Gajah Mada dan Tumenggung Aditya Warman mengenal agama Islam lewat tuntunan burni seorang bernama kisah datun. Itulah awal tumbuh dan berkembangnya benih-benih dan cikal bakal tumbuhnya agama Islam di bumi Majapahit. Beberapa malam setelah berada di kota Raja Majapahit ketiganya masih terus mendalami ajaran Islam di bawah tuntunan kisah datun. Namun dahaga kedua anak muda itu meneguk manisnya ajaran baru itu untuk sementara harus tertahan Manakala Patih Arya Tadah menugaskan Patih Gajah Mada dan Tumenggung Aditya Warman menyeberang ke Bali Dwi Pas sehubungan dengan pembangkangan Raja Penguasa di Bali Dwi Pas yang tidak tunduk lagi sebagai daerah bawahan Kerajaan Majapahit. Aku akan menunggu kalian kembali, berkata kisah datun di sebuah malam di pasang gerahan tanah hujung galuh manakala Patih Gajah Mada dan Tumenggung Aditya Warman berpamit diri bahwa besok mereka berdua akan berangkat ke Bali Dwi Pas. Aku titip rangga seta dan ibuku di pasang gerahan. Ini, berkata Patih Gajah Mada kepada kisah datun. Demikianlah, sejak itu terlihat dua orang pemuda bersama beberapa orang tengah naik ke sebuah peraudagang di bandar pelabuhan tanah hujung galuh. Tidak seorang pun menyangka bahwa kedua pemuda itu adalah dua orang pembesar kerajaan Majapahit yang sangat disedani itu. Patih Gajah Mada dan Tumenggung Aditya Warman memang telah melepas pakaian kebesaran mereka, membaur bersama orang biasa dengan hanya memakai pakaian layaknya para pengembara biasa. Tumenggung Aditya Warman dan Patih Gajah Mada naik ke sebuah peraudagang yang akan membawa mereka berlayar ke Banyuwangi di mana hanya tinggal sedikit menyeberang ke Bali Dwi Pak untuk melaksanakan tugas mereka mengamati kekuatan dan kelemahan kerajaan Bali secara langsung. Kemana tujuan kalian berdua bertanya seorang saudagar kepada keduanya di atas geladak peraudagang yang terlihat mulai bergerak menjauhi dermaga pelabuhan tanah ujung galuh. Kami hendak ke Bali Dwi Pak, berkata Tumenggung Aditya Warman kepada saudagar itu. Berarti kita satu tujuan, perkenalkan namaku Partaka, berkata saudagar itu memperkenalkan dirinya. Namaku Arya Damar, dan ini saudaraku bernama Majalangu, berkata Tumenggung Aditya Warman memperkenalkan dirinya sebagai Arya Damar kepada saudagar itu. Terlihat saudagar yang bernama Partaka itu melihat Arya Damar dari ujung kaki hingga atas kepala. Apakah kamu seorang pejabat kerajaan bertanya saudagar itu? Nama Arya di depan namaku adalah nama pemberian orang tua kami, mungkin orang tua kami menginginkan diriku untuk menjadi seorang pejabat istana, berkata Tumenggung Aditya Warman sambil tersenyum memaklumi keheranan saudagar itu. Semua orang tua memang berharap banyak dari nama yang diberikannya, berkata saudagar itu. Demikianlah, sejak saat itu kedua anak muda itu dalam penyamarannya menggunakan nama Arya Damar dan Majalangu. Ketika tiba di Bali Dwi Pa keduanya langsung menuju arah kota raja kerajaan. Dan berkat bantuan seorang saudagar kenalannya yang bernama Partaka, kedua anak muda itu telah diterima bekerja di sebuah rumah pengrajin perak yang sangat terkenal di seluruh pelosok Bali Dwi Pa sebagai penghasil barang kerajinan seni perak yang sungguh sangat indah. Kakang Partaka datang sangat tepat sekali, aku memang membutuhkan tambahan tenaga kerja, berkata pemilik rumah kerajinan perak itu kepada saudagar Partaka. Bagus bila memang demikian, berkata saudagar Partaka kepada kenalannya itu. Maka sejak saat itu kedua anak muda yang menyamarkan dirinya bernama Arya Damar dan Majalangu itu bekerja di rumah kerajinan perak di kota raja Bali. Setelah beberapa hari bekerja, pemilik rumah kerajinan perak itu sangat menyukai kedua anak muda. Itu yang menurutnya sangat rajin bekerja dan bersikap sangat sopan serta begitu cepat menyesuaikan dirinya dengan sesama pekerja maupun kepada para pelanggannya. Sementara itu dalam waktu luangnya, keduanya masih sempat melakukan pengamatan keadaan kota raja Bali dan sekitarnya. Hingga pada suatu hari, pemilik rumah kerajinan perak itu meminta Arya Damar mengantar sebuah barang ke salah seorang pelanggannya. Arya Damar, bukankah tiga hari yang lalu kamu yang mengantar barang ke rumah Kipasung Grigis berkata pemilik rumah kerajinan itu kepada Arya Damar? Benar, Kiwayan, berkata Arya Damar kepada majikannya itu yang bernama Kiwayan. Hari ini aku memintamu mengantar barang pesanan milik putri Kipasung Grigis, berkata Kiwayan kepada Arya Damar. Maka setelah menerima beberapa pesan dari Kiwayan, terlihat Arya Damar keluar dari rumah kerajinan perak itu. Setelah beberapa hari di kota raja Bali, Arya Damar nampaknya telah banyak tahu seluk-beluk jalan di sekitar kota raja Bali. Tidak sukar bagi Arya Damar menemui rumah Kipasung Grigis yang cukup besar tidak begitu jauh dari istana Bali. Ternyata pemilik rumah itu adalah seorang pejabat tinggi kerajaan Bali, Ki Pasung Grigis adalah seorang maha patih kerajaan Bali yang sangat disegani. Maka tidak heran bila rumah itu selalu dijaga oleh beberapa orang prajurit. Terlihat seorang prajurit menanyakan keperluan Arya Damar ke rumah itu. Aku diminta untuk mengantar barang pesanan milik Nima Sayu Manik Danda, berkata Arya Damar kepada prajurit itu menjelaskan keperluannya datang ke rumah itu. Langsung saja kamu masuk, kebetulan Nima Sayu Manik Danda ada di pendapa, berkata prajurit itu kepada Arya Damar. Terlihat Arya Damar tengah berjalan membelah halaman rumah yang besar itu, dan tidak lama kemudian dirinya telah berada dekat dengan tangga pendapa. Namun langkah anak muda itu terhenti di ujung anak tangga pendapa karena di atas pendapa itu dilihatnya seorang pemuda tengah berselisih cakap dengan seorang gadis. Katakan saja siapa gerangan yang telah mencuri hatimu hingga kamu berpaling dariku berkata pemuda itu kepada gadis di hadapannya. Pengoklah ke belakang, pemuda itulah yang telah mencuri hatiku itu, berkata gadis itu kepada pemuda di hadapannya. Seketika itu juga pemuda itu berpaling ke arah pandangan matu gadis itu di mana dilihatnya Arya Damar tengah berdiri di ujung anak tangga. Anak muda gembel, beraninya kamu merebut kekasihku. Ku tantang dirimu untuk perang tanding, berkata pemuda itu dengan mata penuh tantangan kepada Arya Damar. Terkejut Arya Damar mendapatkan tantangan yang tiba-tiba itu. Mengapa aku yang harus menjadi lawan tandingmu berkata Arya Damar penuh rasa heran. Manik danda, lihatlah pemuda pilihanmu itu seperti orang ketakutan mendengar tantanganku, berkata pemuda itu sambil tertawa kepada gadis yang dipanggilnya bernama Manik danda. Saat ini memang tidak ada seorang pun anak muda yang dapat menandingi ilmumu, namun tetap aku tidak akan memilih dirimu, berkata Manik danda kepada pemudaanku itu. Dengarlah, kamu sendiri yang telah memilih anak muda ini, sekarang akan ku buat dirimu menyesali pilihanmu itu. Bersedia atau tidak akan ku paksa dirinya perang tanding denganku, berkata pemuda itu dengan suara penuh kemarahan. Entah mengapa di hati kecil Arya Damar tidak begitu menyukai sikap pemuda itu dan merasa kasihan kepada gadis jelita di atas pendapa itu yang ternyata bernama Manik danda. Aku bersedia menantang perang tanding, berkata tiba-tiba Arya Damar dengan suara terdengar sangat penuh ketenangan hati. Bukan main terkejutnya pemuda itu mendengar perkataan Arya Damar. Terlihat pemuda itu mulai memperhatikan diri Arya Damar lebih seksama lagi. Bagus, ternyata kamu seorang yang jantan. Aku Makambika, Putra Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten menunggumu besok di alun-alun depan istana, berkata pemuda itu yang ternyata adalah Putra Raja Bali yang bernama Raden Makambika. Terlihat Arya Damar tidak berkara apapun, hanya bergeser sedikit membiarkan Raden Makambika melewati dirinya ketika menuruni anak tangga pendapa. Manik Danda, apakah kamu membuat masalah lagi dengan Raden Danda berkata tiba-tiba seseorang yang baru saja keluar dari pintu peringgitan yang ternyata adalah Kipasung Grigis. Manik Danda langsung bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Anak muda, siapa gerangan dirimu berkata Kipasung Grigis kepada Arya Damar setelah mempersilahkan anak muda itu duduk bersama di pendapa. Namaku Arya Damar, aku datang untuk menyerahkan barang pesanan Nima Sayu Manik Danda, berkata Arya Damar menyampaikan maksud kenetangannya. Ilmu Raden Makambika sangat tinggi, ku harap kamu mengurungkan perang tanding itu, berkata Kipasung Grigis dengan perasaan penuh kekhawatiran kepada Arya Damar. Terima kasih atas kekhawatiran Tuan Mahapati, hamba tidak dapat menarik ucapan yang sudah terlepas. Besok hamba akan menghadapi tantangan perang tanding itu, berkata Arya Damar kepada Kipasung Grigis. Sungguh kamu seorang anak muda yang sangat pemberani, berkata Kipasung Grigis dengan penuh rasa kagum melihat sikap Arya Damar yang tidak punya rasa gentar sedikitpun itu. Arya Damar, pergilah jauh-jauh dari Bali Dwi Pak ini. Urungkan niatmu datang di perang tanding itu. Raden, kumberah akan mencelakai dirimu, bahkan tanpa belas kasihan akan membunuhmu, berkata Manik Danda kepada Arya Damar. Nasib manusia berada di tangan Gusti Yang Maha Agung. Sementara kita hanya manusia ciptaannya yang tidak akan pernah dapat menghindar dari takdirnya, berkata Arya Damar dengan wajah penuh ketenangan diri di hadapan Manik Danda dan Kipasung Grigis. Kami akan merasa bersalah bila saja terjadi sesuatu atas dirimu, berkata Kipasung Grigis kepada Arya Damar. Berdoalah, semoga hamba diberikan kekuatan dan keselamatan menghadapi perang tanding itu, berkata Arya Damar sambil berdiri perlahan dan mohon pamit diri. Terlihat Kipasung Grigis dan Manik Danda menatap ke arah Arya Damar yang tengah berjalan membelah halaman rumah mereka menuju arah regol gerbang pintu. Aku melihat di mati anak muda itu rasa percaya diri yang amat tinggi, berkata Kipasung Grigis kepada putrinya. Anak muda yang sederhana, mungkinkah punya kemampuan tersembunyi dan mampu mengalahkan Raden Makambika berkata Manik Danda penuh rasa khawatir. Besok kita ada di tempat perang tanding itu, dan aku akan berusaha menjaga agar Raden Makambika tidak berlaku kejam terhadap anak muda itu, berkata Kipasung Grigis mencoba mengaliskan rasa kekhawatiran putrinya itu. Mendengar perkataan ayahnya itu, terlihat Manik Danda seperti sedikit terhibur. Aku akan merasa bersalah bila terjadi sesuatu pada diri anak muda itu di perang tandingnya, berkata kembali Manik Danda sambil memandang ke arah regol pintu gerbang di mana Arya Damar terakhir kali dilihatnya. Sebagai mana yang dikatakan oleh anak muda itu, kita manusia tidak akan pernah lepas dari takdirnya, berkata Kipasung Grigis merasa iba dengan perasaan putrinya itu. Aku berharap anak muda itu memenangkan perang tandingnya, meruntuhkan kesombongan Raden Makambika selama ini, berkata Manik Danda dengan suara perlahan seperti bicara kepada dirinya sendiri. Apakah kamu menyukai anak muda itu bertanya Kipasung Grigis dengan wajah menggoda di hadapan Manik Danda? Terlihat Manik Danda tidak menjawab pertanyaan ayahnya, hanya sedikit senyum mengukir indah di ujung bibirnya yang tipis. Dan senyum itu bagi Kipasung Grigis adalah sebuah jawaban. Orang tua itu terlihat menarik nafas panjang. Cinta dan perjodohan memang tidak dapat dipaksakan, berkata Kipasung Grigis dalam hati. Apakah ayah menyukai anak muda itu bertanya Manik Danda kepada ayahnya? Pertanyaan Manik Danda datang begitu tiba-tiba di luar perkiraan Kipasung Grigis. Namun orang tua bijaksana itu tidak memperlihatkan keterkejutannya, menutupinya dengan sebuah senyum lembut di wajahnya. Tutur kata serta kesederhanaannya telah membuat hati ayahmu untuk menyukainya, berkata Kipasung Grigis masih dengan senyumnya di hadapan putri tercintanya itu. Mendengar tutur kata ayahnya telah membuat gadis itu merasakan hatinya seperti berbunga-bunga. Kembali pandangannya tertuju ke arah regol pintu gerbang tempat terakhir kali Arya Damar berada di ujung kelopak matanya, berharap dan berhayal anak muda itu muncul tiba-tiba. Aku ingin menyaksikan perang tanding mereka, berkata Manik Danda dengan wajah berbinar-binar di hadapan ayahnya, Kipasung Grigis. Keesokan harinya, alun-alun yang berada di depan istana itu terlihat sudah mulai didatangi beberapa orang. Mereka berdiri di luar sebuah tali yang diikat membentuk empat persegi panjang. Nampaknya hari itu memang akan ada sebuah perang tanding, namun tidak satu pun yang mengetahui siapa gerangan yang akan turun melaksanakan perang tanding itu. Di zaman itu khususnya di Bali Dwi Pak ada sebuah tradisi perang tanding. Biasanya dilakukan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan. Dalam tradisi perang tanding itu tidak ada tuntutan apapun di belakang harinya bila mana salah seorang petanding gugur dalam perang tanding itu. Manakala matahari pagi terlihat sudah semakin naik tinggi, barulah orang-orang yang berada di alun-alun itu mengetahui salah satu petanding itu ternyata adalah Raden Makambika, seorang putra raja yang sangat disegani karena diketahui punya ilmu kemampuan yang cukup tinggi. Siapa gerangan yang berani menantang Raden Makambika untuk perang tanding bertanya-tanya beberapa orang dengan penuh rasa penasaran. Yang pasti orang itu merasa punya kemampuan yang sepadan dengan Raden Makambika, berkata beberapa orang mengira-ira orang yang akan menjadi lawan perang tanding Raden Makambika itu. Akhirnya yang ditunggu oleh orang banyak di alun-alun itu datang juga, terlihat seorang anak muda dengan pakaian sederhana memasuki arna perang tanding dan langsung berdiri di hadapan Raden Makambika. Ternyata kamu cukup jantan datang di arna ini, berkata Raden Makambika menyapa anak muda yang baru datang itu yang tidak lain adalah Arya Damar. Maaf, aku telah membuat kamu lama menunggu, berkata Arya Damar dengan suara datar dan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Bersiaplah, aku sudah tidak sabar untuk menghajarmu, berkata Raden Makambika penuh keangkuhan. Mendengar perkataan Raden Makambika, terlihat Arya Damar telah bersiap diri dengan sikap kuda-kuda yang kokoh seperti tertancap di bumi. Keluarkan senjatamu, agar kamu tidak menyesal, berkata Raden Makambika sambil menerjang dengan keris di ujung tangannya. Sebuah serangan pembukaan yang amat keras dan cepat. Terlihat hampir semua orang menarik nafas panjang. Menduga bahwa anak muda itu akan mengalami nasib yang sangat mengenaskan terkoyak keris Raden Makambika yang berilmu tinggi itu. Namun dugaan hampir semua orang itu ternyata tidak benar adanya, karena terlihat dengan lincahnya Arya Damar mengelap cepat bahkan di luar dugaan telah melakukan serangan balasan yang tidak kalah hebatnya. Semua orang seperti bernafas lega, meti mereka seperti sedikit terbuka bahwa Arya Damar ternyata bukan orang biasa yang mudah dijadikan mangsa. Terbuka juga meter Raden Makambika yang sebelumnya hanya melihatnya dengan sebelah mata. Serang dan balas menyerang pun telah terjadi dengan begitu serunya di arna perang tanding itu. Arya Damar terlihat bergerak dengan begitu lincahnya seperti anak ikan gabus melesat sembunyi dari kejaran pemangsa. Sementara itu Raden Makambika bergerak seperti seekor banteng mengamuk. Rasa penasaran sudah meledak-ledak di dada Raden Makambika, karena sudah bilangan gerak langkah serangannya tidak juga berbuah hasil, Arya Damar seperti begitu alot untuk secepatnya dikalahkan. Merasakan Arya Damar tidak mudah ditundukan, seketika Raden Makambika meningkatkan tataran kemampuannya. Terlihat serangan Raden Makambika semakin cepat dan keras. Keris di tangan Raden Makambika berputar-putar berdesing mengejar kemanapun Arya Damar bergerak. Tidak ada jalan lain bagi Arya Damar untuk ikut meningkatkan tataran ilmu kemampuannya guna. Mengimbangi serangan Raden Makambika yang amat cepat dan keras itu. Kembali keseimbangan pertempuran di antara keduanya, serang dan balas menyerang silih berganti membuat semua orang berkali-kali harus menahan nafas. Mereka menyaksikan pertempuran kedua anak muda itu. Menyaksikan bahwa Arya Damar kembali dapat mengimbangi serangannya, dengan dada yang ledak-ledak penuh rasa kekecewaan yang amat sangat. Maka tidak ada jalan lain bagi putra Raja Bali yang baru kali ini mendapat lawan tanding yang sangat tangguh itu untuk mengeluarkan puncak kemampuannya. Terlihat Raden Makambika bergerak seperti bayangan terbang. Namun Arya Damar bukan anak kemarin sore yang baru turun dari gunung. Arya Damar adalah putra tunggal patih Mahesa Amping yang terkenal itu yang pernah menggetarkan bumi Malayu dengan gar manusia dewa. Maka tidak sukar bagi Arya Damar keluar dari setiap terjangan Raden Makambika yang telah di atas puncak kemampuannya itu. Bukan main kecewanya Raden Makambika mendapatkan serangannya kalis begitu saja. Bahkan Arya Damar masih saja dapat melakukan penekanan yang tidak kalah dasyatnya. Entah sudah berapa bilangan gerak laku kedua petempur itu mengadu kemampuannya, sementara gerak mereka sudah terlihat seperti bayangan terbang saling berkejaran. Semakin bergejolak perasaan Raden Makambika mendapatkan lawan perang tandingnya bukan orang. Biasa yang begitu mudah menjadi barang permainannya, menjadi alat pamer keangkuhannya. Hingga akhirnya mater Raden Makambika mulai terbuka. Raden Makambika sudah seperti semakin putus asa. Ternyata Arya Damar telah meningkatkan kemampuannya lebih tinggi lagi melampaui kemampuan yang dimiliki oleh Raden Makambika. Raden Makambika tidak lagi melihat Arya Damar sebagai anak ikan gabus yang hanya dapat melesat sembunyi, tapi Raden Makambika melihat Arya Damar sebagai ular raya besar yang sigap dan kuat. Gerak Raden Makambika di Arna Perang Tanding itu sudah merasa semakin terancam, layaknya seekor ikan yang terjebak di dalam kubangan dangkal. Peluh dingin keluar dari seluruh tubuh, bukan karena kelelahan melainkan karena rasa takut kekalahannya disaksikan oleh orang banyak, orang-orang yang selama ini membanggakannya sebagai putra Raja Bali yang pilih tanding. Sementara itu di Arna Perang Tanding itu dirinya tidak dapat berbuat banyak, bahkan dirinya berada di ambang kekalahan bila saja tidak mengandalkan kesigapannya menghadapi serangan pihak lawan yang ternyata punya kemampuan lebih tinggi di atas kemampuannya yang dibanggakannya selama ini. Perlahan tapi pasti, Raden Makambika terlihat seperti semakin terjerembab menghadapi desakan serangan Arya Damar yang datang silih berganti. Hingga akhirnya keberadaan Raden Makambika benar-benar seperti seekor ikan di kubangan dangkal, sementara di dekatnya seekor ular air besar yang lapar. Siap menunggu saat yang tepat. Nalar dan pengendalian Arya Damar masih tetap terjaga, itulah sebabnya bukan keris di tangannya yang digunakan untuk menuntaskan pertempurannya, melainkan sebuah hentakan kakinya yang tepat bersarang di perut Raden Makambika yang telah membuat putra Raja Bali itu terjengkang dengan nafas seperti terputus sejenak. Tidak ada tuntutan apapun bila kerisku ini merobek batang leharmu di perang tanding ini, berkata Arya Damar yang tiba-tiba saja bergerak dengan amat cepat sekali mendekatkan kerisnya di leher Raden Makambika. Peluh dingin memenuhi seluruh wajah Raden Makambika, di benaknya terbayang cemohan banyak orang yang menyaksikan kekalahannya itu. Lama Raden Makambika tidak dapat berkata-kata, lidahnya seperti keluh menahan rasa malu yang amat sangat. Tidak ada tuntutan apapun dalam perang tanding ini, namun setiap orang dapat menjadi pengganti. Aku Patih Keboiwa mewakili nama besar kehormatan kerajaan yang akan menggantikan kedudukan Raden Makambika di perang tanding ini, berkata seorang lelaki tinggi besar berwajah keras memasuki arna perang tanding di alun-alun depan istana itu. Metus semua orang yang berada di luar arna perang tanding itu tertuju ke arah lelaki tinggi besar yang mereka kenal sebagai salah seorang patih di kerajaan Bali yang berilmu tinggi. Terlihat Arya Damar mundur beberapa langkah menjauhi Raden Makambika yang masih terbaring. Bangkit dan keluarlah dari arna ini, wahai Raden Makambika. Biarlah pamanmu yang akan menggantikanmu menjaga kehormatanmu, berkata Patih Keboiwa kepada Raden Makambika. Perlahan Raden Makambika bangkit berdiri dan tergesa-gesa keluar dari arna perang tanding itu. Katakan siapa gerangan namamu, wahai orang muda. Agar semua orang di sini dapat mengingat sebuah nama bila tubuh memati tergeletak di arna perang tanding ini, berkata Patih Keboiwa kepada Arya Damar yang terlihat sudah bersiap diri menghadapi lelaki yang sudah mengumandangkan nama besarnya sebagai Patih Keboiwa itu. Namun Arya Damar tidak jadi membuka mulutnya, karena telah melihat seorang pemuda melangkah datang mendekatinya. Patih Keboiwa, namaku majalangmu. Bukan berarti saudaraku ini tidak dapat mengalahkanmu, hanya untuk menyeimbangkan perang tanding ini, aku akan menjadi pengganti saudaraku menjadi lawanmu, berkata pemuda itu dengan suara lantang, keras dan tegas. Terlihat semua orang yang hadir menyaksikan perang tanding itu mengerutkan keningnya, semua orang mempertanyakan keberadaan pemuda itu apakah punya ilmu setinggi langit hingga begitu beraninya menantang seorang Patih Iwa Keboiwa yang berilmu sangat tinggi itu. Meski pemuda yang menamakan dirinya bernama majalangmu itu terlihat sangat percaya diri dan bersikap sangat tenang, tetap saja semua orang masih menyaksikan kemampuannya itu. Berhati-hatilah, wahai saudaraku. Aku melihat sinar metu orang itu penuh dengan tenaga sejati yang sangat tinggi, berkata Arya Damar berbisik perlahan kepada majalangmu yang tidak lain adalah Patih Gajah Mada itu. Setelah berkata kepada majalangmu, terlihat Arya Damar melangkah keluar dari arna perang tanding itu. Tinggal lah majalangmu dan Patih Keboiwa di tengah arna perang tanding saling tatap muka seperti layaknya dua orang petarung yang saling mengukur kedalaman kemampuan masing-masing lawannya. Terlihat Patih Keboiwa telah meloloskan pedang besarnya, sebuah pedang pusaka dengan beberapa gerigi tajam di punggung mata pedangnya. Ada perbawah yang keluar dari kilatan cahaya pedang itu yang memantulkan cahaya matahari di siang itu. Keluarkan senjatamu, agar kamu tidak menyesal di ujung perang tanding ini, berkata Patih Keboiwa kepada pemuda yang akan menjadi lawan tandingnya itu. Terlihat majalangmu menarik nafas panjang, perlahan tangannya merabah pangkal cambuk pendeknya yang melingkar di pinggangnya. Semua orang telah melihat sebuah cambuk pendek jatuh berjurai menyentuh bumi. Mete majalangmu yang sangat tajam terlatih itu telah melihat selintas keterkejutan diri Patih Keboiwa yang tertuju ke arah cambuk pendeknya. Katakan apa hubunganmu dengan ketua padepokan pamucutan yang bernama Kiputu Risang itu, berkata Patih Keboiwa kepada majalangmu. Sontak berdesir darah di tubuh majalangmu mendengar Patih Keboiwa menyebut sebuah nama. Aku salah satu muridnya, berkata majalangmu. Langsung seketika, terdengar gelak tawa keluar dari mulut Patih Keboiwa. Orang bodoh itu tidak ingin bergabung dengan kami, akibatnya kami telah memberangus padepokan miliknya, berkata Patih Keboiwa setelah menghentikan gelaktawanya. Aku tidak yakin bahwa dirimu mampu mengalahkannya, berkata majalangmu sambil menatap tajam ke arah Patih Keboiwa. Kembali terdengar gelak tawa Patih Keboiwa, lebih keras dari sebelumnya. Aku memang belum mengalahkannya, tapi hari ini aku akan melampiaskan dendam luka di atas wajahku ini dengan membunuh salah seorang muridnya, berkata Patih Keboiwa diiringi dengan gelaktawanya yang terdengar begitu menjengkelkan. Sekelas pandangan majalangmu menatap bekas luka di wajah Patih Keboiwa berupa goresan panjang di sebelah kiri pipinya, memang sebuah goresan akibat sebuah cambuk. Terlihat majalangmu menarik nafas panjang, dalam hati merasa sedikit terhibur bahwa ada kabar bahwa Putulisang bersama para cantriknya saat ini masih dalam keadaan selamat, hanya keberadaannya masih belum diketahui seperti menghilang di telan bumi. Aku telah siap menghadapimu, wahai Patih Keboiwa, berkata majalangmu dengan suara penuh kepercayaan diri yang tinggi. Bagus, hari ini kamu telah mewakili orang bercambuk itu, melunaskan rasa sakit hatiku, berkata. Patih Keboiwa sambil menggetarkan pedang besarnya seperti tidak sabaran untuk meloncat dan menerjang lawan di hadapannya itu. Benar saja, selesai bicara tubuh tinggi besar itu terlihat telah bergerak dengan pedang besar bergerigi berputar dan berdesing menerjang tubuh majalangmu alias Patih Gajah Mada itu. Semua orang terlihat menahan nafasnya, membayangkan tubuh anak muda itu akan hancur lumat tercabik putaran pedang besar di tangan Patih Keboiwa. Namun dugaan semua orang ternyata melesat jauh, anak muda yang dikira akan begitu mudah dikalahkan oleh Patih Keboiwa yang berilmu sangat tinggi itu telah dengan sangat tenang sekali bergeser ke samping, sementara dengan sangat cepat sekali cambuknya terlihat bergerak. Taruh! Hentakan cambuk dengan gerakan sandal pancing telah memaksa Patih Keboiwa mundur dua langkah ke belakang. Gila, berteriak tanpa sadar Patih Keboiwa yang nyaris terkena sambaran cambuk pendek di tangan majalangmu. Barulah terbuka matu dan pikiran Patih Keboiwa bahwa pemuda dihadapannya itu bukan orang sembarangan. Maka kembali Patih Keboiwa melakukan serangan kembali, tentunya dengan perhitungan dan kehatian-kehatian yang amat sangat tidak ingin terjangannya berbalik arah mengancam dirinya sendiri. Melihat serangan Patih Keboiwa yang penuh. Perhitungan sangat matang itu telah membuat majalangmu harus mengimbanginya dengan perhitungan lebih matang. Patih Keboiwa tidak menyadari bahwa perhitungan majalangmu jauh lebih teliti dari apa yang ada dalam pikirannya. Bila Patih Majalangmu berhitung lima langkah ke depan, sementara majalangmu melampauinya tiga sampai empat langkah dari perhitungannya. Akibatnya serangan Patih Keboiwa kalis begitu saja seperti air yang jatuh di atas daun talas, hilang tanpa berbekas. Bahkan kembali Patih Keboiwa disibukan dengan serangan yang dasyat, merasakan ujung cambuk majalangmu seperti bermata mengejarnya kemanapun dirinya bergerak. Anak setan kembali tanpa disadarinya keluar sumpah serapah dari mulutnya mana kala terlepas dari ujung cambuk majalangmu namun masih sempat menggores kulit kakinya yang membuat rasa pedih yang amat sangat. Maaf, ujung cambukku tidak bermata, berkata majalangmu sambil tersenyum dan berdiri dengan cambuk dibiarkan menjulur ke bawah. Panas hati Patih Keboiwa, apalagi saat itu banyak orang yang menyaksikannya di perang tanding itu. Jangan bergirang hati dulu, aku belum menumpahkan seluruh kemampuanku, berkata Patih Keboiwa sambil langsung bergerak menerjang ke arah majalangmu. Ternyata Patih Keboiwa tidak sekedar sesumbar kosong, serangannya kali ini memang benar-benar lebih dasyat dari sebelumnya. Terlihat pedang besar itu berkelebat ke sana kemari berdesing membelah udara. Melihat serangan yang sangat dasyat itu telah memaksa majalangmu harus meningkatkan tataran kemampuannya. Dan pertempuran pun menjadi semakin seru dan dasyat dari sebelumnya. Debu terlihat beterbangan mengganggu jarak pandang penglihatan. Terlihat beberapa orang berlarian menjauhi tali batas arna perang tanding manakala patok-patok tempat ikatan tali roboh beterbangan. Ternyata pertempuran dua naga kanuragan itu begitu dasyatnya sehingga arna perang tanding itu tidak cukup bagi mereka. Yang terjadi di alun-alun itu adalah patok-patok hidup yang melingkar luas dari orang-orang yang masih punya nyali besar untuk tetap menyaksikan jalannya pertempuran. Panas hati patih Keboiwa untuk secepatnya menyelesaikan pertempuran itu. Namun semakin dirinya meningkatkan tataran ilmunya, anak muda yang menjadi lawannya itu tetap saja masih dapat mengimbanginya. Terlihat pertempuran keduanya menjadi semakin dasyat, tanah dan batu beterbangan terkena pijakan langkah kaki mereka. Sementara gerakan keduanya menjadi semakin cepat hingga terlihat seperti dua bayangan hitam yang saling kejar-mengejar. Kembali patih Keboiwa menghentakan ilmu andalannya setingkat lebih tinggi lagi, angin panas seperti merobek-robek udara. Namun Majalangu diam. Diam ikut meningkatkan tataran kemampuannya membuat patih Keboiwa menjadi semakin putus asa melihat angin panas yang berkobar lewat senjatanya itu tidak berarti apapun pada diri lawannya. Dalam keputus asaannya itu, patih Keboiwa tidak menyadari telah mengeluarkan ajian sambergeni yang sangat jarang sekali dipergunakan. Sebuah ajian ilmu yang dapat mengeluarkan petir lewat senjata pedang pusakanya itu. Dasyat sekali ajian sambergeni yang dilontarkan oleh patih Keboiwa itu, terlihat lidah petir keluar dari pedang pusakanya. Melihat bahaya tengah mengancam dirinya, tidak ada jalan lain bagi Majalangu untuk menghentakan seluruh kemampuan tenaga sakti yang dimilikinya yang dihempaskannya lewat cambuk pendek miliknya. Dengok! Terdengar hentakan sandal pancing cambuk dari tangan Majalangu, memang tidak berbunyi seperti suara halilintar, bahkan nyaris tidak terdengar. Itulah sebagai pertanda sebuah suara cambuk yang dihentakan oleh seorang ahli yang memiliki tenaga sakti yang berlipat-lipat ganda kedasyatannya. Dan dua tenaga sakti dari dua orang raksasa kanuragan itu telah saling membentur. Ternyata hentakan tenaga sakti sujati yang dilontarkan oleh Majalangu berlipat-lipat ganda kekuatannya melebihi lontaran gunung cadas yang amat keras. Semua orang yang masih berdiri di alun-alun itu seperti mematung dengan metu, terbuka lebar-lebar. Semua orang di alun-alun itu menyaksikan dengan metu kepalanya sendiri melihat lidah petir yang keluar dari pedang pusaka milik Patih Kebo tiba-tiba saja berbalik arah menyambar pemiliknya sendiri. Hanya dalam hitungan dua hingga tiga kedipan metu saja terlihat tubuh Patih Kebo iwa terlempar dengan tubuh hitam terbakar ajian ilmunya sendiri. Terlihat Majalangu masih berdiri termangu, tidak menyangka akhir dari pertempurannya telah membuat tewas lawannya dengan keadaan yang begitu sangat mengerikan. Perang tanding ini telah selesai, wahai saudaraku, berkata Arya Damar sambil menyentuh bahu lengan Majalangu yang masih menggenggam pangkal cambuk pendeknya itu. Aku tidak menginginkan akhir dari pertempuran ini, aku telah menghilangkan selembar jiwa manusia, berkata Majalangu perlahan seperti berkata kepada dirinya sendiri. Takdir dan keinginan kita kadang sering berlawanan. Namun yang kamu lakukan adalah sebatas menyelamatkan dirimu sendiri, berkata Arya Damar mencoba menenangkan perasaan Majalangu. Kamu benar, wahai saudaraku, berkata Majalangu sambil melingkari pinggangnya dengan cambuk pendeknya. Terlihat semua metu di atas alun-alun itu menatap Majalangu dan Arya Damar yang tengah melangkah meninggalkan arna perang tanding. Dua anak muda yang perkasa, berdesis perlahan suara keluar dari bibir seorang tua yang tidak lain adalah Mahapatih Pasung Grigis. Orang tua itu ada bersama putrinya Manik dan dadi alun-alun menyaksikan dari awal perang tanding dimulai. Menyaksikan kekalahan Raden Makambika yang sombong itu, juga menyaksikan tuasnya Patih Keboiwa yang berilmu sangat tinggi itu oleh seorang pemuda biasa yang menyebut dirinya sebagai Majalangu. Mari kita tinggalkan tempat ini, wahai Manik dan dadi, berkata Mahapatih Pasung Grigis kepada putrinya. Di tengah perjalanan pulang ke rumahnya, tidak henti-hentinya Manik dan dadi memuji kehebatan Arya Damar dan Majalangu di perang tanding itu. Raden Makambika pasti akan memengaruhi ayahnya untuk mencelakai dua anak muda itu, berkata Mahapatih Pasung Grigis kepada Manik dan dadi ketika mereka telah melewati regol pintu gerbang rumahnya. Itu artinya Raden Makambika telah menodai kesucian perang tandingnya sendiri, berkata Manik dan dadi merasa kurang senang hati. Apa artinya kesucian bagi seorang Raden Makambika, namun kekalahan perang tandingnya telah meruntuhkan keangkuhannya? Seorang seperti Raden Makambika pasti tidak dapat menerimanya dengan hati lapang, berkata Mahapatih Pasung Grigis. Dan perlahan seng surya menepi di ujung bibir bumi sebelah barat. Berangsur warna malam merangkul senja yang terpasung di kesepian rindunya bernyanyi tentang suara angin. Terlihat wajah bulan terpotong awan hitam mengambang di atas kota Raja Bali. Semua orang nampaknya telah rapat-rapat menutup pintu jendela rumah dan naik keperaduannya. Suasana kota Raja Bali terlihat sudah begitu sepi. Hanya suara angin yang kadang menderu menambah kesenyapan malam. Namun di keremangan malam itu terlihat seseorang mengendap-endap mendekati rumah seorang pengrajin perak. Manakala pelita malam yang tergantung di atas tangga pendapa menerangi wajahnya yang tertutup kain hitam, nampak jelas ranum merah kedua pipinya yang menandakan orang itu adalah seorang wanita. Terlihat wanita itu mendekati pintu peringgitan dan mencoba mengetuknya perlahan. Beruntung pemilik rumah pengrajin perak itu ternyata belum tidur dan mendengar jelas ketukan pintu meski sangat perlahan sekali. Apakah aku berhadapan dengan Nima Sayu Manik Danda bertanya Kiwayan? Pemilik rumah itu merasa sangat penuh keheranan manakala telah membuka pintunya dan melihat seorang wanita di hadapannya. Benar Kiwayan, ada hal yang sangat penting sekali yang harus ku sampaikan, berkata Manik Danda kepada Kiwayan. Masuklah ke dalam agar Nima Sayu dapat lebih leluasa, berkata Kiwayan menawarkan Manik Danda masuk ke rumahnya. Terima kasih Kiwayan, sebenarnya aku hanya ingin bertemu dengan kedua pekerjamu yang bernama Arya Damar dan Majalangu, berkata Manik Danda kepada Kiwayan. Masuklah ke dalam, aku akan segera membangunkan mereka, berkata Kiwayan kepada Manik Danda yang masih berdiri di depan pintu peringgitan. Terlihat Manik Danda tidak ragu lagi langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di atas balai-balai. Tidak lama berselang terlihat Kiwayan datang bersama kedua pemuda yang ingin ditemui oleh Manik Danda itu. Apakah Nima Sayu Manik Danda ada keperluan dengan kami berdua bertanya Arya Damar penuh rasa hati-hati kepada Manik Danda. Aku datang hanya untuk membawa pesan dari ayahku yang meminta kalian pada malam ini juga harus keluar jauh-jauh dari kota Reja Bali, berkata Manik Danda menyampaikan kepentingannya. Terlihat Arya Damar dan Majalangu saling berpandangan. Mengapa kami harus pergi jauh dari kota Reja Bali bertanya Majalangu kepada Manik Danda. Raden Makambika telah memerintahkan para prajurit untuk menangkap kalian berdua, berkata Manik Danda. Ternyata Raden Makambika tidak menerima kekalahannya, berkata Arya Damar menyimpulkan permasalahan yang mereka hadapi saat itu. Bukankah kita telah melakukan perang tanding dengan Kerok yang jujur bertanya Majalangu tidak habis pikir sikap Raden Makambika itu. Suasana di rumah Kiwayan seketika menjadi hening, semua orang nampaknya tengah berpikir. Namun tiba-tiba saja pendengaran Majalangu yang sangat terlatih itu seperti mendengar suara mencurigakan di halaman rumah. Terlihat Majalangu memberi tanda ke semua orang agar terdiam sambil dirinya mendekati pintu peringgitan dan membukanya sedikit agar dapat mengintip keadaan di halaman pendapa. Para prajurit itu telah datang, berkata Majalangu sambil menarik nafas panjang penuh ketenangan diri. Kiwayan, sembunyikan putri kipasung gerigis ini. Kami akan menghadapi mereka, berkata Arya Damar kepada Kiwayan. Kiwayan, terima kasih untuk semua kebaikanmu selama ini, berkata pula Majalangu sambil melambaikan tangannya ke arah Kiwayan. Kiwayan dan Manik Danda masih melihat dua orang anak muda itu dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi keluar dari pintu peringgitan. Ternyata di halaman pendapa sudah ada sekitar 100 orang prajurit kerajaan Bali. Apakah kalian ingin mencari kami berdua berkata Majalangu sambil menuruni anak tangga pendapa kepada para prajurit yang sudah berada di halaman rumah Kiwayan? Benar, kami memang datang untuk menangkap kalian berdua, berkata salah seorang prajurit yang nampaknya menjadi pimpinan para prajurit itu. Apa kesalahan kami bertanya Majalangu kepada pimpinan prajurit itu? Kalian berdua adalah mat-mat si Majapahit, berkata. Pimpinan prajurit itu. Oh begitu berkata Majalangu sambil tersenyum. Tangkap kedua orang ini berteriak pimpinan. Prajurit itu memberi perintah. Seketika itu juga terlihat Majalangu dan Arya Damar sudah dalam keadaan terkepung. Seandainya saja para prajurit itu mengetahui siapa gerangan kedua anak muda itu, pasti mereka tidak akan berani menjulurkan tombak-tombak mereka begitu dekat dengan tubuh keduanya. Terlihat kedua anak muda itu bergerak dengan amat cepatnya, dan entah dengan care apa tiba-tiba saja beberapa tombak telah berpindah tempat di tangan kedua anak muda itu. Sontak beberapa prajurit yang merasa kehilangan tombaknya itu seperti orang tersihir, terpaku dengan metu kosong. Tangkap mereka hidup atau mati berteriak pimpinan prajurit memberi semangat kepada para prajuritnya. Mendengar teriakan pimpinan mereka, beberapa orang yang masih memegang tombaknya langsung menerjang ke arah Majalangu dan Arya Damar. Namun kedua anak muda itu tidak surut bergeming, keduanya terlihat dengan lincahnya berkelit ke sana kemari menghindari tombak yang datang silih berganti. Jangan biarkan mereka lari berkata pimpinan prajurit memberi semangat dari belakang. Mendengar perintah pimpinannya, para prajurit menjadi semakin membabi buta terus melakukan serangan kepada kedua anak muda itu. Namun tidak satu pun serangan tombak dan pedang prajurit itu yang menyentuh kulit kedua anak muda itu. Bahkan beberapa prajurit terlihat terlempar terkena terjangan keduanya. Malam yang dingin dan senyap di halaman rumah Kiwayan telah berubah menjadi begitu ramai oleh suara para prajurit yang menjerit tertahan merasakan pukulan dan tendangan Majalangu dan Arya Damar yang sangat sukar sekali ditundukan. Saatnya kita pergi dari tempat ini, berbisik Majalangu kepada Arya Damar yang berada dekat dengannya. Setelah bicara terlihat Majalangu melesat seperti terbang di atas kepala para prajurit. Ternyata Majalangu tengah mencari pimpinan para prajurit. Terkejut pimpinan prajurit itu manakala berhadapan langsung dengan Majalangu yang tersenyum menatapnya. Matilah kamu berkata pimpinan prajurit itu sambil mengibas pedangnya ke arah tubuh Majalangu. Di mata pimpinan prajurit itu melihat bahwa Majalangu tidak bergerak sedikit pun menghindari kibasan pedangnya. Namun entah dengan kera apa tiba-tiba saja pedang di tangan pimpinan prajurit itu telah berpindah tempat, beralih tempat berada di tangan Majalangu. Darah di tubuh pimpinan prajurit itu seperti berhenti mengalir manakala merasakan sebuah besi dingin menempel di kulit leharnya. Perintahkan pasukanmu untuk melemparkan senjatanya, atau kamu orang yang mati pertama dengan leher putus, berkata Majalangu sambil mengancam pimpinan prajurit itu. Seketika itu juga terdengar suara perintah dari pimpinan prajurit itu untuk melemparkan semua senjata. Lemparkan semua senjata kalian berkata pimpinan itu kepada para prajuritnya. Mendengar perintah pimpinannya, tanpa berpikir panjang lagi semua prajurit itu melemparkan senjata masing-masing. Kuampuni selembar jiwamu, berkata Majalangu sambil mendorong pimpinan prajurit itu yang sudah basah dengan keringat sekujur tubuhnya. Terlihat pimpinan prajurit itu tersungkur jatuh di tanah. Dan tanpa melepas kesempatan yang sangat singkat itu, terlihat Majalangu dan Arya Damar melesat terbang meninggalkan para prajurit yang masih terlolong tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dua orang prajurit terlihat datang membantu pimpinannya untuk berdiri. Kita laporkan kepada Raden Makambika bahwa kita tidak menemukan mereka, berkata pimpinan prajurit itu kepada dua orang prajurit di dekatnya. Tidak lama berselang, para prajurit itu terlihat telah keluar dari halaman rumah Kiwayan. Benar-benar anak muda yang sangat berani, berkata Kiwayan kepada Manik Danda yang sejak tadi mengintip di balik pintu peringgitan melihat semua yang terjadi di halaman rumahnya. Kemampuan ilmu mereka sangat tinggi, apakah Kiwayan mengetahui dari mana mereka berdua berasal berkata Manik Danda. Menurut cerita mereka sendiri, keduanya berasal dari Majapahit, berkata Kiwayan kepada Manik Danda. Majapahit berkata Manik Danda dengan wajah terkejut. Mengapa Nima Sayu terkejut bertanya Kiwayan jadi benar dugaan Raden Makambika bahwa Mereka berdua adalah petugas telik Sandi Majapahit, berkata Manik Danda. Bila memang demikian, keberadaanmu sungguh sangat membahayakan dirimu sendiri. Tidak seorang pun boleh tahu bahwa kamu pernah datang di rumah ini, berkata Kiwayan sambil menyarankan Manik Danda agar malam itu juga kembali ke rumahnya. Dan keesokan harinya, begitu murkanya Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten mendengar kabar bahwa kedua anak muda petugas telik Sandi dari Majapahit itu dapat meloloskan dirinya. Maka dipanggilnya Mahapati Kipasung Grigis untuk datang menghadap. Kipasung Grigis, kedua orang petugas Majapahit itu telah meloloskan diri. Nampaknya ada orang kita sendiri yang ikut membantu mereka, berkata Raja Bali itu kepada Kipasung Grigis yang telah datang menghadap. Sejenak Kipasung Grigis tidak langsung menjawab, merasa khawatir jangan-jangan Raja Bali itu telah menemukan orang dalam yang dicurigainya itu yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Menurut hamba, mencari siapa yang membantu mereka bukan hal yang sangat penting saat ini. Karena ada hal yang lebih penting lagi dari itu semua, berkata Kipasung Grigis mencoba mengalihkan perhatian Raja Bali itu. Apa menurutmu hal yang lebih penting itu bertanya Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten kepada Kipasung Grigis. Terlihat Kipasung Grigis menarik nafas lega telah dapat mengalihkan arah pikiran Raja Bali itu. Hal yang amat penting yang harus kita pikirkan adalah kesiapan kita menghadapi serangan Majapahit. Keberadaan dua orang petugas telik sandi mereka sebagai pertanda bahwa mereka telah menyiapkan sebuah penyerangan ke Bali Dwi Pak ini, berkata Kipasung Grigis kepada Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Apa yang ada di kepalamu seandainya Majapahit benar-benar akan melakukan serangan di Bali Dwi Pak ini, berkata Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten kepada Kipasung Grigis. Menurut pemikiran hamba, kita perkuat penjagaan Bali Dwi Pak di sembilan titik. Delapan titik kekuatan di delapan penjuru metu angin, dan satu titik di dalam kota Raja Bali sebagai mana ajaran sembilan Dewa Nawasanga, berkata Kipasung Grigis menyampaikan pikirannya. Mengapa kita harus memecah kekuatan menjadi sembilan bertanya Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten kepada Kipasung Grigis. Karena kita tidak tahu dari arah mana pihak. Majapahit menyerang kita, berkata Kipasung Grigis. Sebuah pemikiran yang bagus, dan aku akan menempatkan dirimu sebagai senapati yang akan menjaga kota Raja Bali ini, berkata Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Ternyata Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten bukan orang yang bodoh, diam-diam masih kurang mempercayai Kipasung Grigis karena ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang keputusannya untuk merdeka keluar dari kekuasaan Majapahit. Dengan kehadiranmu di dalam kota Raja Bali, aku masih dapat mengendalikan dirimu tidak berselingkuh dengan pihak Majapahit, berkata Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten dalam hati. Di perjalanan pulang ke rumahnya, Kipasung Grigis banyak merenung terutama membayangi bila peperangan benar-benar akan terjadi. Perbedaan pendapat antara Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten dengan Mahapatihnya sendiri memang telah terjadi sangat lama, berawal dari keinginan Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten untuk merdeka keluar dari kekuasaan Majapahit. Ratusan tahun Bali Dwipa tunduk patuh kepada para penguasa Jawa Dwipa. Sekaranglah saatnya kita bebaskan Bali Dwipa sebagai wilayah yang merdeka, berkata Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten pada suatu hari kepada Kipasung Grigis. Para leluhur tuanku baginda aku yakini juga punya keinginan yang sama sebagaimana tuanku berpikir hari ini. Namun mereka kalahkan semua pikiran itu dengan pikiran yang lebih bijaksana bahwa peperangan akan membawa kesengsaraan bagi umat manusia. Para petani kehilangan sawah dan ladangnya, para pedagang tidak lagi berani keluar rumah karena tidak ada lagi jalan dan tempat yang aman bagi mereka. Kematian dan kesengsaraan tumbuh di mana-mana, berkata Kipasung Grigis menasehati Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Namun Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten sudah begitu mengeras keinginannya, nasihat Kipasung Grigis tidak termakan olehnya. Kemerdekaan Bali Dwipa memang perlu pengorbanan, itulah harga yang harus kita bayar, berkata Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten tetap berpegang kepada pendiriannya. Ampun tuanku, begitu besar harga yang harus kita bayar dengan darah, penderitaan dan kesengsaraan begitu banyak orang Bali Dwipa. Sementara kerajaan Bali ini bukan satu-satunya yang bernaung di bawah panji-panji kekuasaan Majapahit. Tengoklah Belambangan, Lamajang, Tuban dan banyak lagi wilayah yang berada dalam persemakmuran Bumi Majapahit. Ingatlah meski kita terpisah oleh lautan, namun kita adalah saudara yang satu, cita-cita yang satu sebagaimana yang dibangun oleh leluar kita Raja Erlangga mempersatukan kita semua untuk kemakmuran bersama. Sebagai obor di muka bumi ini laksana dewaswa menjaga perdamaian dan keadilan, berkata Kipasung Grigis masih mencoba menasehati Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Itulah kekelotan ayahandaku, kekelotan buyutku dan kekelotanmu, wahai maha patih Kipasung Grigis. Persaudaraan orang Bali Dwipa dan orang Jawa Dwipa adalah cerita pembodohan yang menjerumuskan kaum kita selalu menjadi orang kelas dua. Hari ini aku ingin canangkan di hati semua orang Bali Dwipa bahwa akulah Seng Putra para Dewa di bumi sebagai Raja Tunggal Titisan Suci Dewa Sua, berkata Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Mendengar perkataan Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten yang sejak kecil telah diasuh menjadi muridnya itu telah membuat diri maha patih tua itu terdiam membisu. Dan sejak itulah Kipasung Grigis lebih banyak berdiam diri. Hati maha patih tua itu seperti terluka, merasa tidak berguna sebagai seorang guru yang baik. Sementara itu di sebuah hutan yang tak terjamah, terlihat dua orang muda tengah bersiap-siap diri untuk melakukan perjalanannya kembali. Ternyata dua orang muda itu adalah Patih Gajah Mada dan Arya Damar. Kedua anak muda itu masih berada di sekitar Bali Dwipa, masih mempelajari beberapa jalan yang terbaik untuk membawa pasukan mereka dari berbagai arah. Dalam penjelajahan mereka di Bali Dwipa itu, di hutan yang tak terjamah, di atas batu sungai yang mengalir jernih, di pegunungan yang sepi atau di atas tanah pantai berpasir, keduanya masih tetap melaksanakan kewajiban layaknya seorang muslim sejati. Semburat warna merah mewarnai cakrawala langit pagi. Fajar pagi baru tumbuh mereka di tepi danau tambelingan yang berada di sebelah utara Bali Dwipa. Terlihat Patih Gajah Mada dan Arya Damar baru saja menyelesaikan kewajiban sucinya. Wahai putra angkat ayahandaku, katakan kepadaku apa gerangan yang membuat dirimu menangis terseduh. Seduh di saat selesailah ku sholat subuhmu bertanya Arya Damar kepada Patih Gajah Mada. Terlihat Patih Gajah Mada tidak langsung menjawab, hanya tersenyum sedikit tergambar di wajahnya. Aku menangis bukan karena bersedih, namun aku menangis karena merasakan kebahagiaan yang amat sangat, berkata Patih Gajah Mada. Apa gerangan yang membuat dirimu begitu bahagia, wahai saudaraku bertanya kembali Arya Damar. Aku merasa bahagia bahwa di usia hidupku ini telah menemukan kebenaran sejati, rasanya aku ingin terbang menghadap payah kandungku mengabarkan apa yang kudapati ini. Saat itu aku juga berharap seandainya saja seluruh umat manusia mengetahui jalan yang kutemui ini, berkata Patih Gajah Mada dengan wajah penuh berbinar-binar. Ajari aku, wahai saudaraku. Agar aku dapat merasakan apa yang kamu dapati itu, berkata Arya Damar kepada Patih Gajah Mada. Terlihat Patih Gajah Mada menatap Arya Damar sambil menarik nafas panjang. Wahai saudaraku, ini adalah sebuah rahasia besar. Sebelum bertemu dengan kisah datun aku telah melakukan olah-laku diri yang sama sebagaimana yang diajarkan oleh kisah datun kepada kita tentang kewajiban seorang muslim setiap harinya. Bila kisah datun mengajarkan kepada kita lima waktu dalam sehari semalam, sementara aku melakukannya sekali dalam setiap malamnya. Ternyata kisah datun benar bahwa Islam menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan hari in aku telah merasakannya sendiri, tuntunan. Islam yang diajarkan oleh kisah datun telah menyempurnakan olah-laku diri warisan ayah kandungku seorang pendekta dan pertapa dari Gunung Wilis, berkata Patih Gajah Mada Masih dengan wajah yang berbinar-binar. Wahai putra tunggal pendekta Dharma Seraya, apakah yang kita bicarakan saat ini adalah mengenai enam simpul cakra di dalam diri bertanya Arya Damar. Kamu benar, wahai saudaraku. Setiap perguruan punya kera olah-laku diri rahasia yang berbeda-beda dalam hal membuka enam simpul cakra sebagai sumber memupuk hawa murni di dalam diri, namun tuntunan Islam telah mengajarkan kepada kita dengan kera yang sangat mudah memasuki simpul cakra ketujuh, berkata Patih Gajah Mada. Apakah yang kamu maksudkan adalah cakra mahkota bertanya Arya Damar dengan wajah dan matah, terbuka. Cakra mahkota adalah rahasia di atas rahasia, bertahun-tahun para pertama berusaha untuk dapat mengungkap rahasia itu. Sementara tuntunan Islam telah begitu rinci membawa kita ke arah kesempurnaan itu tanpa tapa berata puluhan tahun lamanya, berkata Patih Gajah Mada. Wahai saudaraku, tuntunlah aku menemukan rahasia di atas rahasia itu, berkata Arya Damar dengan penuh pengharapan. Demikianlah, di tepi danau tembilang yang asli dan damai itu, Patih Gajah Mada mencoba menuntun Arya Damar tahap demi tahap, mulai dari kera berdiri secara kasat hingga makna berdiri secara hakikat sejatinya. Gembira hati Patih Gajah Mada mendapatkan seorang Arya Damar yang begitu mudah dan cepatnya menyerap dan memahami semua yang diajarkannya. Hari ini Gusti Allah telah menerimamu memasuki samudera kebesarannya, semakin ke dalam semakin kamu temui keindahan-keindahan, berkata Patih Gajah Mada kepada Arya Damar. Sementara itu matahari pagi di atas danau tambelingan terlihat telah mulai naik merayap, menaburkan cahaya perak di seluruh permukaan air danau yang jernih itu. Semilir angin yang berhembus datang membawa wangian harum berbagai bunga segar. Gunung lesung yang biru dan reringbunan pepohonan yang hijau di sekitar danau tambelingan benar-benar memanjakan setiap metu yang melihatnya layaknya memandang sebuah lukisan alam yang sangat indah yang tiada bosan dan jemuh untuk terus menatapnya. Kita telah menjelajahi begitu banyak jalur menuju arah kota Raja Bali, kita juga telah menemukan beberapa jalur yang paling baik membawa pasukan kita untuk melakukan sebuah penyerangan. Nampaknya sudah saatnya kita kembali ke kota Raja Majapahit, berkata Patih Gajah Mada kepada Arya Damar. Mahapati Arya Tadah pasti akan gembira mendengar semua yang kita dapati ini, berkata Arya Damar dengan rasa penuh kegembiraan hati. Maka terlihat keduanya tengah berkemas diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Bila saja mereka mau, tidak sukar bagi kedua anak muda itu menerapkan ilmu meringankan tubuh mereka yang nyaris mendekati kesempurnaan itu kemanapun yang mereka inginkan. Namun kedua anak muda itu terlihat berjalan biasa, nampaknya mereka merasa nyaman menikmati perjalanan mereka. Geliat Senja baru saja mengukir langit pantai Buleleng, terlihat sebuah perahu bercadik bergerak menuju arah Seng Surya yang terpaku di ujung bibir Lautan Biru. Tidak seorang pun mengetahui bahwa di atas perahu bercadik itu ada dua orang penting dari kerajaan Majapahit yang tidak lain adalah Patih Gajah Mada dan Arya Damar. Seorang nelayan dengan senang hati mengantar mereka bukan hanya sampai ke pantai Gilimanuk, namun telah bersedia mengantar mereka berdua hingga menyeberang ke bandar pelabuhan Banyuwangi. Di atas perahunya, nelayan tua itu terlihat tidak begitu banyak cakap, mungkin lima keping emas yang diberikan Patih Gajah Mada telah membuat dirinya berhaya ribuan kali membeli berbagai impian. Perlahan mentari Senja surut dan tenggelam meninggalkan langit buram yang setia memayungi Laut Purba dalam kesunyiannya. Lentera suar perahu terlihat bergoyang-goyang mengikuti gerak ombak laut, dataran pesisir Bali Dwi Pas sudah terhalang kegelapan malam. Tepi ujung laut sudah tak terlihat lagi, perahu layar bercadik itu seperti tidak maju bergerak. Sunyi senyap tanpa kata-kata di atas perahu layar bercadik yang terapung di atas laut malam. Namun kesenyapan itu tiba-tiba saja terpecahkan manakala mata Patih Gajah Mada yang tajam itu telah melihat tangan nelayan tua itu bergerak cepat membentur dinding perahu. Pak tua, apa yang kamu lakukan berkata Patih Gajah Mada yang melihat air munkrat lewat dinding perahu yang robek pecah dibentur oleh tangan nelayan tua itu. Namun nelayan tua itu tidak berkata apapun, yang dilakukannya adalah melempar sebuah papan ke laut bersama dengan itu pula dirinya ikut melompat ke laut lepas. Sebuah tontonan keseimbangan tubuh yang amat sempurna, terlihat nelayan tua itu telah berdiri dengan begitu nyamannya di atas papan yang terapung. Aku ingin tahu, apakah para area kerajaan Majapahit dapat mengikutiku hingga ke pantai, berkata nelayan tua itu sambil tertawa bergelak-gelak. Kegelapan malam telah membuat nelayan tua itu seperti berdiri di atas air. Dan setelah berkata terlihat nelayan tua itu seperti sebuah bayangan yang bergerak terbawa angin menghilang di kegelapan malam. Sementara itu air laut terlihat sudah mulai memenuhi perahu yang sudah berlubang itu. Nampaknya perahu ini sudah tidak memerlukan tiang layar, berkata patih gajah mada sambil menggerakkan tangannya dua kali membentur tiang layar. Terlihat tiang layar patah terpotong menjadi dua bagian. Mari kita bermain di atas air, berkata patih gajah mada sambil melemparkan potongan tiang layar ke arah area damar yang langsung menangkapnya. Perahu bercadik itu terlihat sudah oleng, air sudah hampir memenuhinya. Tanpa membuang-buang waktu lagi langsung melempar kayu mereka ke air laut dan bersamaan mereka melompat terbang dan hingga menjejakan kaki mereka tepat di atas kayu tiang layar yang dipatahkan itu. Sungguh sebuah permainan yang sangat berbahaya berdiri di atas sebatang kayu. Namun terlihat mereka berdua begitu menikmatinya, terutama ketika sebuah homba besar mengangkat dan membawa mereka menuju arah pantai. Bila saja ada orang yang menyaksikannya saat itu, pasti akan menyangka ada dua dewa dari langit yang diturunkan di tengah laut. Langit malam yang gelap membuat keduanya seperti dua bayangan yang terbang di atas air. Hingga mana kala bibir pantai telah terlihat semakin dekat, tiba-tiba saja keduanya melompat meninggalkan kayu pijakan mereka. Sungguh sebuah pertunjukan ilmu meringankan tubuh yang amat sangat sempurna, terlihat keduanya berlari di atas air dengan kaki seperti tidak menyentuh air sedikitpun layaknya seekor camar yang terbang rendah di atas permukaan laut. Hebat, hebat, hebat ternyata penguasa Majapahit telah mengutus dua orang heratnya di bumi Bali ini, berkata nelayan tua sambil bertolak pinggang menyambut kedatangan dua anak muda itu yang telah berada di atas pasir pantai. Patih Gajah Mada menatap wajah nelayan tua itu dengan penuh seksama, raut wajah orang itu bukan lagi wajah nelayan tua yang lugu, namun Patih Gajah Mada melihatnya sebagai seorang yang sangat tangkuh dan sangat percaya diri yang amat kuat. Siapa gerangan dirimu, wahai orang tua, berkata Patih Gajah Mada kepada orang itu. Orang tua itu tidak langsung menjawab, terlihat menarik nafas panjang dan mengangkat dadanya. Orang Bali Dwi Pa mengenalku sebagai Kidalang Camok, kematian muridku Patih Keboiwa telah membuat diriku menjadi begitu sangat penasaran, ingin mengukur sejauh mana kemampuan orang yang dapat mengalahkannya itu, berkata orang tua itu menyebut dirinya bernama Kidalang Camok. Ternyata aku berhadapan dengan Kidalang Camok, mantan sena Patih Agung dari Kuturan, berkata Patih Gajah Mada. Pengetahuanmu sungguh sangat luas, wahai anak muda, berkata Kidalang Camok yang sepertinya merasa tersanjung mendengar Patih Gajah Mada telah mengenal namanya. Nama Kidalang Camok sudah terdengar hingga ke seluruh bumi Majapahit, sebagai seorang sakti mandraguna yang dapat terbang mengendarai angin dan memerintahkan petir mengejar musuh, berkata Patih Gajah Mada. Mendengar perkataan Patih Gajah Mada telah membuat orang tua itu semakin berbangga hati. Anak muda, mengapa kamu tidak lari setelah tahu siapa diriku berkata Kidalang Camok. Perkataan Kidalang Camok telah memaksa Patih Gajah Mada untuk sedikit tersenyum. Kidalang Camok, aku tidak pernah lari dari siapapun, berkata Patih Gajah Mada masih dengan sebuah senyum di bibirnya. Anak muda, kepercayaan dirimu sungguh sangat tinggi. Aku jadi semakin penasaran untuk menilai apakah kamu memang lebih unggul dari muridku Patih Keboiwa, atau hanya sebuah keberuntungan semata, berkata Kidalang Camok. Kidalang Camok, apakah kamu menemui kami hanya karena kekalahan muridmu di perang tanding itu bertanya Patih Gajah Mada. Anak muda, kami orang Bali menghormati apapun yang terjadi dalam sebuah perang tanding. Kehadiranku di sini adalah berkaitan dengan jabatanku sebagai senapati di Kuturan. Raja Sri Asta Suraratna Bumi Bantem telah menantangku, bila aku tidak mampu mengalahkanmu, maka jabatanku itu akan digantikan oleh orang lain, berkata Kidalang Camok. Ternyata hal itu yang telah membuat seorang senapati agung dari Kuturan harus turun gunung, merendahkan dirinya sendiri menjadi seorang nelayan biasa, berkata Patih Gajah Mada. Apakah sekarang sudah menjadi jelas untukmu berkata Kidalang Camok kepada Patih Gajah Mada? Sangat jelas sekali, Kidalang Camok menantangku untuk bertempur, berkata Patih Gajah Mada dengan suara tak mengenal rasa takut sedikitpun. Bagus, sekarang bersiaplah wahai anak muda, berkata Kidalang Camok dengan sikap badan sigap layaknya akan melakukan sebuah serangan. Melihat sikap Kidalang Camok yang akan melakukan serangan, maka Patih Gajah Mada ikut bersiap diri dengan sikap kuda-kuda begitu kokoh menghunjam bumi. Berhati-hatilah wahai saudaraku, berbisik Arya Damar kepada Patih Gajah Mada sambil bergeser dan melangkah menjauhi diri keluar dari tempat yang akan menjadi sebuah arname dan pertempuran dua orang berilmu tinggi itu. Maka tidak lama berselang, Arya Damar telah melihat tanah berpasir berhamburan terkena pijakan kaki Kidalang Camok yang tengah berlari menerjang Patih Gajah Mada yang telah siap menghadapi terjangannya itu. Terjangan yang sangat kuat, berkata Arya Damar dalam hati dengan metel, tidak berkedip sama sekali. Terlihat Arya Damar menarik nafas lega mana kala dengan sangat gesit sekali Patih Gajah Mada bergeser ke kiri dan langsung bergerak kakinya menerjang ke arah pinggang Kidalang Camok. Sebuah serangan balasan yang sangat cepat dari Patih Gajah Mada, namun ternyata Kidalang Camok sepertinya sudah memperhitungkan gerakan Patih Gajah Mada itu, terlihat dengan begitu mudahnya tubuhnya melangkah ke depan dan diiringi dengan sebuah bacokan telapak tangannya mengancam leher Patih Gajah Mada. Menghadapi serangan kedua itu, maka Patih Gajah Mada dapat membaca bahwa lawannya itu punya perhitungan sangat matang dalam setiap gerakannya. Berpikir seperti itu telah membuat Patih Gajah Mada menjadi lebih berhati-hati lagi menghadapi lawannya itu. Maka serang dan balas menyerang pun silih berganti, ternyata keduanya adalah ahli kanuragan kelas tinggi yang memperhitungkan segala kemungkinan dalam setiap gerakannya, juga tipu daya yang kadang datang. Tidak terduga. Pertempuran pun kian lama menjadi semakin sengit dan seru. Dan tanah berpasir di tepi pantai itu telah berubah menjadi sebuah arna pertempuran yang begitu dasyatnya, terlihat pasir berhamburan terpijak langkah kaki mereka seperti dua raksasa kuat bertempur menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Pertempuran mereka berdua kian lama menjadi semakin sengit dan seru. Gerakan keduanya menjadi semakin cepat penuh tenaga sakti yang sangat kuat. Malam yang semakin gelap telah membuat keduanya seperti dua bayangan yang berkelebat ke sana kemari, saling menyerang. Kidalang camok bergerak seperti seekor raja wali besar mengejar mangsanya, sementara itu patih gajah mada bergerak seperti seekor naga besar bersayap yang selalu sigap meliuk menghindari setiap cengkeraman musuh dan balas menyerang dengan sebuah ancaman yang tidak kalah berbahayanya. Tidak terasa ratusan gerak laku telah berlalu dalam pertempuran yang sangat hebat itu dari dua orang ahli kanuragan kelas tinggi. Hingga akhirnya tiba-tiba saja patih gajah mada merubah seluruh gerak lakunya, merubah seluruh pola susunan gerak kanuragannya. Gerak laku Aditya Kundala, berkata Arya Damar dalam hati mengenal perubahan gerak laku dari patih gajah mada yang sangat tiba-tiba itu. Ternyata gerak langkah rahasia yang jarang dimengerti oleh orang di jaman itu yang dimiliki oleh patih. Gajah mada benar-benar telah merubah daya serangki dalam camok. Berkali-kali orang tua itu harus mundur keluar arna menghindari serangan patih gajah mada yang tidak terduga-duga datangnya. Gerak laku Aditya Kundala ternyata memang di luar pakem kanuragan yang ada saat itu, benar-benar membuat orang tua yang telah banyak melihat berbagai jenis kanuragan itu merasa menghadapi tembok batu yang amat kuat, seluruh serangannya dengan sangat mudah dipatahkan oleh patih gajah mada, sebaliknya seluruh serangan patih gajah mada telah membuat orang tua itu berkali-kali harus mundur dan meloncat jauh menghindar. Gerak laku patih gajah mada benar-benar di luar dugaannya, di luar pakem kanuragan yang dipahaminya selama ini. Luar biasa dan sangat aneh berkata Kidalang Camok seperti tak sadar keluar dari mulutnya sambil meloncat mundur menghindari serangan patih gajah mada yang tak dapat diduga-duga itu. Terlihat patih gajah mada masih berdiri sambil memandang tersenyum ke arah Kidalang Camok. Apakah pertempuran ini dapat dilanjutkan? Wahai Kidalang Camok berkata patih gajah mada dengan senyum dikulum. Jangan berbangga hati dulu, berkata Kidalang Camok sambil berjalan beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Terlihat patih gajah mada menarik nafas dalam-dalam mana kala memandang Kidalang Camok yang tiba-tiba saja membuat sebuah gerakan seperti tengah menghimpun tenaga sakti sejatinya. Ternyata dugaan patih gajah mada tidak meleset jauh, tiba-tiba saja sebuah kilatan cahaya berkelebat menuju diri patih gajah mada. Sontak seketika itu juga patih gajah mada berkelit menghindari serangan cahaya petir itu. Nyaris hampir saja tubuh patih gajah mada tersambar cahaya petir yang keluar dari tangan Kidalang Camok. Namun baru saja patih gajah mada meloloskan dirinya dari serangan yang tak terduga-duga itu, sebuah serangan susulan kembali dihentakan oleh Kidalang Camok. Kembali sebuah serangan cahaya petir meleset cepat ke arah patih gajah mada. Dan kembali patih gajah mada berkelit untuk membebaskan dirinya dari ilmu sakti andalan Kidalang Camok yang sungguh sangat dasyat itu. Namun begitu patih gajah mada merasa terbebaskan, sebuah cahaya petir kembali datang memburunya. Demikianlah, susul menyusul serangan cahaya petir terus memburu kemanapun patih gajah mada berkelit menghindarinya. Beruntung anak muda itu punya ilmu meringankan tubuh yang sudah begitu sempurna, sehingga serangan cahaya petir yang meleset begitu cepatnya itu masih saja dapat dihindarinya. Ternyata kemasyuran Kidalang Camok yang dikatakan orang dapat memegang petir bukan omong kosong dan bualan, hari itu patih gajah mada dapat menyaksikan sendiri orang tua itu telah memperlihatkan ilmu kesaktiannya yang jarang sekali dimiliki oleh orang. Kebanyakan, sebuah ilmu yang sangat dasyat dan menggetarkan hati. Sambil berkelit ke sana kemari menghindari serangan yang amat dasyat itu, patih gajah mada terus berpikir keras keluar dari himpitan serangan Kidalang Camok yang sangat berbahaya itu. Namun serangan tenaga sakti cahaya petir yang datang susul menyusul dengan cepatnya itu telah membuat patih gajah mada tidak dapat berpikir lebih lama lagi. Haruskah aku benturkan dengan kekuatan yang sama berpikir patih gajah mada. Namun patih gajah mada mengurungkan niatnya, karena di benaknya muncul patih keboiwa yang mati di tangannya. Akhirnya patih gajah mada menemukan sebuah kera yang terbaik untuk melumpuhkan Kidalang Camok yang berilmu tinggi itu. Aku akan menguras seluruh tenaga saktinya, berkata patih gajah mada dalam hati. Maka sambil berkelit menghindari sambaran cahaya petir dari tangan Kidalang Camok, terlihat patih gajah mada menggetarkan tenaga sakti inti sejatinya dengan sebuah ajian pangeran muncang secara terbalik. Sebuah ajian yang sangat aneh di mana kekuatan lawan dapat terserap kekuatannya. Pada tahap awal untuk menerapkan ajian ini harus menyentuh tubuh lawannya, namun tingkat kemampuan patih gajah mada sudah begitu tinggi sehingga tidak memerlukan sentuhan kulit lawan. Demikianlah, patih gajah mada telah menerapkan ajian ilmu yang sangat aneh itu dengan kera dari jarak jauh. Di antara kejaran cahaya petir, patih gajah mada masih sempat melontarkan ajiannya dari jarak yang cukup jauh tanpa menyentuh tubuh lawannya. Sekali dua kali Kidalang Camok tidak menyadari bila tenaga sakti inti sejatinya mulai terserap oleh kekuatan ajian sakti yang dilontarkan oleh patih gajah mada. Hingga akhirnya setelah beberapa kali terkena paparan ajian pangeran muncang secara terbalik itu, Kidalang Camok mulai merasakan kelainan di dalam dirinya. Kidalang Camok mulai merasakan gempuran serangan cahaya petirnya sudah tidak lagi sedasyat sebelumnya. Kidalang Camok juga merasakan gerakan dirinya sudah tidak selincah dan secepat sebelumnya. Kidalang Camok mulai merasakan kekuatan ilmunya semakin berkurang. Apa yang terjadi atas diriku ini berkata Kidalang Camok merasa heran bahwa hentakan cahaya petir ilmu andalannya sudah tidak lagi sedasyat sebelumnya. Hingga akhirnya Kidalang Camok benar-benar tidak mampu lagi menghentakan cahaya petir lewat tangannya. Semua perubahan diri Kidalang Camok itu telah berada dalam pengamatan patih gajah mada. Kidalang Camok, mana serangan cahaya petirmu berkata patih gajah mada mulai berani menghadapi Kidalang Camok dari jarak yang sangat dekat sekali. Aku akan meremukan kepalamu, berkata Kidalang Camok yang belum juga mengetahui bahwa kekuatan dirinya telah diserap oleh ajian ilmu lawannya yang sangat aneh itu. Terlihat patih gajah mada masih membiarkan tangan Kidalang Camok mendekati kepalanya. Namun begitu kepalan tangan Kidalang sudah menjadi begitu dekat, tiba-tiba saja tangan patih gajah mada bergerak cepat. Berak. Benturan tangan pun terjadi di antara mereka. Terlihat Kidalang Camok terlempar dua-tiga langkah dan jatuh di tanah sambil merasakan sakit yang amat sangat di tangannya akibat benturan itu. Sementara patih gajah mada terlihat masih tegak berdiri dengan begitu teduhnya. Terlihat wajah Kidalang Camok diliputi rasa penasaran yang amat sangat. Masih tidak percaya dengan apa yang terjadi atas dirinya. Kidalang Camok, apakah kamu masih ingin melanjutkan pertempuran ini berkata patih gajah mada kepada Kidalang Camok yang dilihatnya tengah berusaha bangkit berdiri. Ternyata Kidalang Camok orang yang keras kepala, masih juga tidak menyadari bahwa kekuatan tenaga saktinya sudah terserap habis. Terlihat patih gajah mada membiarkan Kidalang Camok bergerak menerjangnya dengan sebuah pukulan ke arah dadanya. Matilah kamu, anak sombong berkata Kidalang Camok sambil melayangkan kepalan tangannya ke arah dada patih gajah mada. Buuk! Terdengar kepalan tangan Kidalang Camok menghantam dada patih gajah mada. Arya Damar yang melihat kejadian itu benar-benar menyayangkan mengapa patih gajah mada tidak mengelak sedikitpun dari hantaman tangan Kidalang Camok. Namun Arya Damar seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, bukan patih gajah mada yang roboh terpukul dadanya, melainkan Arya Damar melihat Kidalang Camok yang terlempar jatuh ke tanah. Apa yang sebenarnya terjadi atas diri Kidalang Camok? Semula ketika kepalan tangan Kidalang Camok berhasil menghantam dada patih gajah mada, luapan kegembiraan memenuhi orang tua itu yang merasa tugasnya mengalahkan patih gajah mada telah dapat ditunaikan dengan sangat mudahnya. Namun harapan Kidalang Camok seperti terbang melayang manakala kepalan tangannya seperti membentur batu cadas yang amat kerasnya. Belum habis rasa terkejutnya, tiba-tiba saja Kidalang Camok merasakan daya balik pukulannya seperti menghantam dirinya sendiri. Ternyata patih gajah mada diam diam telah melambari dirinya dengan ajian setara lembu sekilan, meski hanya seperdelapan dari kekuatan yang dimiliki, tetap saja punya daya balik yang sangat luar biasa dirasakan oleh Kidalang Camok yang sudah tidak punya kekuatan tenaga saktinya lagi. Kidalang Camok, kekuatan tenaga saktimu sudah terserap habis. Kamu perlu berlatih puluhan tahun lagi untuk dapat memiliki kekuatanmu kembali, berkata patih gajah mada kepada Kidalang Camok yang terlihat tengah berusaha bangkit berdiri. Terbelalak metu Kidalang Camok mendengar perkataan patih gajah mada tentang dirinya itu. Terlihat Kidalang Camok menggerakkan tangannya bermaksud menghentakan ilmu andalannya melepas cahaya petir. Namun upaya Kidalang Camok tidak juga membuahkan hasil. Barulah Kidalang Camok menyadari apa yang terjadi atas dirinya itu, menyadari bahwa tenaga saktinya telah hilang terkuras habis. Ajian Pupus Rontek berkata Kidalang Camok seperti tidak menyangka anak muda dihadapannya itu memiliki ilmu yang menurut dirinya sudah punah. Apapun ajian yang kamu sebutkan itu, aku tidak mengenalnya. Yang kulakukan adalah agar peristiwa patih keboiwa tidak terulang, berkata patih gajah mada penuh kejujuran hati. Lama Ki Patih Dalang Camok tercenung seorang diri. Kamu memang pantas mengalahkan muridku patih keboiwa, kamu memang pantas pula mengalahkan diriku yang tak tahu diri ini. Aku yakin kamu punya segudang ilmu yang lain yang lebih dasyat dari apa yang kamu perlihatkan kepada aku. Terima kasih telah membiarkan selembar jiwa tuaku ini untuk tetap hidup, berkata Ki Dalang Camok setelah cukup lama berdiam diri. Maafkan aku, wahai orang tua, aku telah melenyapkan seluruh kekuatanmu. Aku juga telah melenyapkan harapanmu untuk tetap menjadi sena patih agung dikuturan, berkata patih gajah mada dengan perasaan sangat iba kepada Ki Dalang Camok yang sudah tidak punya kekuatan lagi. Seiring dengan perkataan patih gajah mada, gerimis turun membasai wajah mereka, membasai jiwa-jiwa yang kering yang mulai menyadari bahwa ada kekuatan tunggal yang tidak bisa dihalangi dan dihentikan oleh siapapun. Anak muda, jangan pernah kamu sesali apa yang telah terjadi. Hilangnya kekuatanku ternyata telah menghilangkan kesombonganku. Hilangnya kekuatanku telah menerbitkan sebuah wajah yang selama ini tidak pernah datang hadir di hatiku, wajah yang selalu hadir menemaniku dalam setiap tapa berataku. Ternyata hijab penghalang hatiku ini adalah ajian petir yang kumiliki. Aku berjanji untuk tidak akan menjadi penghalangmu, berkata Ki Dalang Camok dengan wajah penuh persahabatan. Ki Dalang Camok, kita bertemu karena takdirnya. Semoga takdir mempertemukan kita kembali, berkata Patih Gajah Mada sambil merangkapkan tangannya di dada sebagai tanda penghormatan. Tanpa kata-kata, terlihat Ki Dalang Camok membalas penghormatan Patih Gajah Mada. Hari telah semakin larut malam. Hujan gerimis mengiringi langkah Patih Gajah Mada dan Arya Damar yang terus berjalan menyusuri pantai utara Balidwipa. Perlahan gerimis mulai menjadi surut seiring langkah kaki mereka yang nampaknya telah menemui sebuah perkampungan nelayan. Nampaknya sebentar lagi akan menjelang pagi, berkata Patih Gajah Mada sambil memandang langit merah di atas mereka. Kita menunggu pagi di gubuk kosong itu, berkata Arya Damar sambil menunjuk ke arah sebuah gubuk kecil yang tidak begitu jauh di depannya ada sebuah dermaga kayu. Terlihat keduanya bersandar di sebuah balai bambu yang ada di dalam gubuk itu sambil memandang debur ombak di bawah temaram langit pagi yang masih gelap. Manakala Seng Surya muncul di ujung timur menerangi tepi pantai, ternyata mereka telah berada tidak jauh dari tempat penyeberangan. Terlihat beberapa perahu merapat di sebuah dermaga kayu yang cukup besar. Dua-tiga perahu juga terlihat merapat di dermaga depan gubuk tempat mereka berdua beristirahat. Apakah kalian akan menyeberang bertanya seorang pemilik perahu kayu kepada mereka berdua? Benar, kami memang hendak menyeberang, berkata Patih Gajah Mada kepada orang itu. Demikianlah, tidak lama berselang keduanya telah berada di atas perahu yang akan mengantar mereka menyeberang ke Jawa Dwipa. Hangat cahaya matahari menyinari laut biru pagi yang bergelombang kecil. Tidak perlu takut menemui ki dalang camok yang lain, berkata Arya Damar berbisik di telinga Patih Gajah Mada. Terlihat Patih Gajah Mada hanya tersenyum menanggapi canda saudara angkatnya itu, sementara pandangan matanya tertuju ke arah sekumpulan burung camar yang terbang berputar-putar begitu dekat dengan permukaan air laut. Perlahan warna air laut nampak berwarna hijau, sebuah pertanda perahu mereka telah mendekati sebuah tepian pantai. Bandar Pelabuhan Banyuwangi, berkata Arya Damar sambil menunjuk ke arah tiang-tiang layar perahu kayu yang terlihat kecil di ujung kelopak mati mereka yang masih jauh dari tepian pantai. Bandar Pelabuhan yang selalu ramai didatangi para pedagang dari berbagai penjuru bumi, berkata Patih Gajah Mada sambil memandang sebuah perahu besar yang merapat di sebuah dermaga bergoyang-goyang dipermainkan lidah hombak. Riuh suasana kesibukan di Bandar Pelabuhan Banyuwangi ketika perahu yang membawa Patih Gajah Mada dan Arya Damar tengah merapat di bibir sebuah dermaga. Terlihat hilir mudik para buruh angkut di antara para pelaut yang tengah melepas lelah di balai-balai muka warung. Beristirahatlah di rumah kami, aku akan mencarikan tumpangan untuk mengantar cuon-cuon ke Bandar Pelabuhan Tanah Hujung Galuh, berkata seorang pejabat syah Bandar yang ditemui kedua anak muda itu di rumahnya. Terima kasih Ki Pandu, berkata Arya Damar kepada pejabat syah Bandar kenalannya itu. Demikianlah, kedua anak muda itu beristirahat di rumah Ki Pandu sambil menunggu sebuah perahu dagang yang akan berangkat nanti malam menuju Bandar Pelabuhan Tanah Hujung Galuh. Hingga akhirnya di saat matahari tenggelam di Banyuwangi, terlihat sebuah perahu kayu bergerak meninggalkan dermaga Bandar Pelabuhan Banyuwangi. Daratan Jawa Dwipa terlihat laksana naga besar hitam yang tengah tertidur, perahu kayu yang membawa patih gajah mada dan Arya Damar terlihat terus bergerak menembus lautan malam yang sepi. Semili rangin laut berhembus mengurai rambut hitam patih gajah mada yang tengah berdiri di anjungan menatap bintang di langit malam. Bintang di langit sungguh sebuah kesetiaan yang tidak pernah tercela, menjadi juru arah bagi para pelaut, sebagai pertanda bagi para petani kapan memulai bercocok tanam, berkata patih gajah mada dalam hati sambil memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Apa gerangan yang kamu pikirkan, wahai saudaraku berkata Arya Damar kepada patih gajah mada? Yang kupikirkan saat ini adalah sebuah pulau daratan yang sunyi, disitulah aku akan menikmati akhir masa tuaku, menikmati kebebasan hati di hari-hari tanpa pergulatan hidup yang tidak pernah tercukupi ini, berkata patih gajah mada kepada Arya Damar sambil tersenyum. Ternyata kita berseberangan arah, wahai saudaraku, berkata Arya Damar kepada patih gajah mada. Terkejut patih gajah mada mendengar penuturan saudara angkatnya itu. Aku tidak mengerti arah pikiranmu, wahai saudara angkatku, bertanya patih gajah mada. Tidakkah terpikir olehmu, wahai saudaraku untuk hidup sebagaimana seorang raja besar penuh dengan kemuliaan dikelilingi para punggawa yang setiap penuh kehormatan berkata Arya Damar? Menjadi seorang raja besar bertanya kembali patih gajah mada. Tidakkah kamu sadari bahwa selama ini kita hanyalah seorang punggawa biasa yang patuh memenuhi keinginan junjungan besar kita berkata Arya Damar mencoba lebih jelas lagi. Terlihat patih gajah mada menarik nafas panjang, tidak menyangka saudara angkatnya itu punya impian seperti itu, punya sebuah cita-cita besar untuk menjadi seorang raja. Kita adalah para punggawa sebagaimana bintang-bintang di langit, itulah ketetapan garis takdir yang harus kita penuhi dalam kehidupan di dunia ini, berkata patih gajah mada. Garis ketetapan itu belum berhenti untuk seorang manusia sebelum kematiannya, berkata Arya Damar sambil tersenyum. Patih gajah mada tidak membantah pernyataan Arya Damar, hanya mencoba menyelami jalan pikiran saudara angkatnya itu untuk menjadi seorang raja. Akhirnya patih gajah mada dapat menyelami dasar hati pikiran saudara angkatnya itu. Darah bangsawan Melayu mengalir di dalam dirinya. Wajar saja bila Arya Damar punya keinginan menjadi seorang raja, berkata patih gajah mada dalam hati. Ada satu matahari yang selalu terbit di timur bumi, apakah kamu berencana membangun matahari yang lain di belahan barat bumi berkata patih gajah mada. Aku berharap dirimu ada membantuku, ada bersamaku membangun cahaya penuh gilang-gemilang di barat bumi sebagaimana kakek buyutku pernah membangunnya, berkata Arya Damar. Maafkan aku, wahai saudaraku. Aku telah berjanji di dalam hatiku sendiri untuk menjadi sebuah bintang yang selalu setia di atas langit majapahit ini, berkata patih gajah mada sambil menatap wajah Arya Damar dengan wajah penuh senyum. Aku menghormati keputusanmu, wahai saudaraku. Semoga di bumi barat sana aku akan menemui bintang yang lain, yang selalu bersinar penuh kesetiaan sebagaimana dirimu, berkata Arya Damar. Setidaknya akan menambah kebanggaan hatiku, aku pernah punya seorang sahabat sejati yang menjadi seorang raja besar di majapahit ini, dialah Raja Jayanagara. Aku juga punya dua orang murid al yang menjadi seorang ratu di bumi majapahit, seorang lagi menjadi raja muda dikediri. Dan bertambah kebanggaanku bila ada seorang saudara angkatku sendiri menjadi seorang raja besar di bumi suwarna duipa, berkata patih gajah mada dengan senyum tulusnya di hadapan Arya Damar putra patih mahasam ting dan putri dara jingga itu. Terima kasih, wahai saudaraku. Semoga dirimu juga mendapatkan pulau daratan impianmu itu. Akulah orang pertama yang akan mengunjungimu, tentunya bersama. Selusin cucu-cucuku, berkata Arya Damar penuh kegembiraan hati. Apakah itu berarti kamu akan meninggalkan selusin cucumu itu menjadi murid-muridku berkata patih gajah mada dengan tawa berderai penuh kegembiraan hati. Sementara itu perahu kayu terus bergerak melaju di atas laut malam, angin bertiup di belakang layar terkembang. Terlihat bintang kejora terang cemerlang di langit malam, laksana pangeran tampan di atas kuda putih dalam kegembiraan hati. Dan air laut di pantai tanah ujung galuh saat itu terlihat begitu tenang dengan ombak rendah datang dan pergi menyapu bibir pantai yang landai. Suara nyanyian ombak dan lukisan alam di waktu pagi di tanah ujung galuh adalah nyanyian dan warna kegembiraan hati dua anak muda yang terlihat berjalan ringan menapaki jalan tanah di pagi yang cerah itu. Kedua anak muda itu adalah patih gajah mada dan Arya Damar yang baru saja tiba di pengembaraannya sebagai petugas telik sandi untuk mengamati keadaan dan suasana di Balidwipa. Singgahlah di pasang gerahanku, nanti siang baru kita berangkat ke kota Reja Majapahit, berkata patih gajah mada kepada Arya Damar, atau yang lebih dikenal sebelumnya bernama Tumenggung Aditya Warman itu. Seperti baru kemarin kita meninggalkan tempat ini, berkata Arya Damar penuh kegembiraan hati seperti melihat kembali kampung halamannya sendiri. Kedatangan kedua anak muda itu disambut penuh rasa sukacita oleh semua orang yang ada di pasang gerahan itu. Mereka adalah Nyinari Ratih, Kisah Datun, Supo Mandagri dan Ranggaseta. Kami tidak sabar menunggu cerita perjalanan kalian, berkata Nyinari Ratih kepada kedua anak muda itu yang berpamit diri untuk bersih-bersih diri di Pak Hiwan. Demikianlah, setelah bersih-bersih diri dan menikmati sajian makanan dan minuman hangat, secara berganti-ganti kedua anak muda itu bercerita sepanjang perjalanan mereka di bumi Balidwipa. Cerita perang tanding kalian pasti akan menjadi cerita yang tak akan pernah habis dikisahkan oleh orang-orang di bumi Balidwipa, oleh anak-anak mereka dan keturunan mereka, berkata Kisah Datun menanggapi cerita kedua anak muda itu. Aku berharap tidak ada satupun yang kalian lewati. Hasil pengamatan kalian di Balidwipa sebagai petugas telik Sandi sangat menentukan keberhasilan sebuah penyerangan, berkata Nyinari Ratih. Beruntung aku tidak diikutkan oleh kalian, pasti deriku ini akan menjadi beban kalian, berkata Supo Mandagri manakala mendengar ada banyak orang sakti di bumi Balidwipa. Aku pernah mendengar kesaktian Patih Keboiwa dan burunya itu di Balidwipa. Kematian Patih Keboiwa pastinya akan mengurangi rasa percaya diri orang-orang Balidwipa, berkata Kisah Datun menyampaikan tanggapannya. Siang ini kami akan segera menghadap Maha Patih Arya Tadah, berkata Patih Gajah Mada menuturkan rencananya hari itu untuk datang menghadap Maha Patih Arya Tadah di kota Raja Majapahit. Apapun hasil pengamatan kalian di Balidwipa akan menjadi arah para pejabat di istana menentukan sikapnya menghadapi para penguasa di Balidwipa itu, berkata Nyinari Ratih. Terlihat kisah Datun menarik nafas panjang, pandangan orang tua itu seperti jauh menerawang. Ternyata pikiran orang tua itu telah membawa jiwa dan perasaan hatinya jauh ke masa-masa yang telah lewat dan berhenti di sebuah kecamuk perang saudara yang membawa beribu penderitaan. Perang adalah keturunan sebuah keangkuhan yang akan melahirkan banyak penderitaan, berkata kisah Datun dalam hati sambil kembali menarik nafas panjang. Sementara itu cahaya matahari telah merayap pidahan dan batang pohon kemboja kuning di ujung dinding pagar halaman, bayang-bayang tiga batang pohon randu yang berjajar di ujung dinding pagar sebelah lainnya terlihat sudah semakin menyusut pendek. Matahari sebentar lagi akan naik ke puncaknya, segeralah kalian berangkat ke kota Reja Majapahit, berkata Nyinari Ratih mengingatkan kedua anak muda itu. Bila memang demikian, kami bermaksud pamit diri untuk datang menghadap Mahapati Arya Tadah di istana, berkata Patih Gajah Mada mewakili Arya Damar berpamit diri. Maka tidak lama berselang kedua anak muda itu terlihat tengah melangkah di halaman menuju arah Gapura Gerbang Pasanggerahan diiringi tatapan Matunginari Ratih, Supo Mandagri dan kisah Datun hingga akhirnya kedua anak muda itu menghilang terhalang. Dinding pagar halaman Pasanggerahan. Selamat datang di rakitku, wahai tuan Patih Gajah Mada, berkata seorang tukang rakit menyambut kehadiran Patih Gajah Mada di tepi sungai Kalimas. Selamat berjumpa kembali, wahai kawan, berkata Patih Gajah Mada menyambut sapaan tukang rakit itu. Banyak sekali yang ditanyakan oleh tukang rakit itu kepada Patih Gajah Mada. Sementara Patih Gajah Mada dengan penuh perhatian menjawab semua pertanyaan tukang rakit itu. Hingga mana kala mereka telah berhasil menyeberang di tepian lainnya, kebanggaan hati tukang rakit yang mengenal seorang pembesar seperti Patih Gajah Mada benar-benar membekas di hatinya. Seorang pembesar yang rendah hati, mau bertegur sapa dengan wang cilik, berkata tukang rakit itu dalam hati sambil memandang Patih Gajah Mada dan Arya Damar yang semakin menjauh meninggalkan tepian sungai Kalimas. Maka tidak lama berselang kedua anak muda itu telah memasuki kota Reja Majapahit, berbaur di antara keramaian orang-orang yang berlalu lalang di jalan kota Reja Majapahit, di antara pedati para pedagang, di antara kereta kencana para bangsawan. Sebuah kehormatan untuk kami bila diperkenankan mengiringi langkah tuon-tuon kebalai kepatian, berkata salah seorang prajurit penjaga menyambut kedatangan Patih Gajah Mada dan Arya Damar di Istana Majapahit. Terima kasih, Kilurah, berkata Patih Gajah Mada kepada prajurit itu. Terlihat Patih Gajah Mada dan Arya Damar berjalan. Di antara seorang prajurit kebalai kepatian. Ketika Patih Gajah Mada dan Arya Damar tiba di balai kepatian, Mahapati Arya Tadah memang tidak sedang menerima tamu. Bawalah keduanya datang kepadaku, berkata Mahapati Arya Tadah kepada seorang prajurit yang datang meminta perkenannya menerima kedatangan kedua anak muda itu. Semoga Gusti yang maha agung selalu memberikan keselamatan kepada pamanda, berkata Patih Gajah Mada di hadapan Mahapati Arya Tadah. Puji syukur menyelimuti hatiku, melihat kembali dua raja wali mudaku, berkata Mahapati Arya Tadah menyambut kedatangan kedua anak muda itu. Perkenankan Ananda berdua untuk menyampaikan apa yang telah Ananda berdua dapatkan di bumi Balidwipa, berkata Patih Gajah Mada mewakili Arya Damar kepada Mahapati Arya Tadah. Ceritakanlah kepadaku apa yang kalian dapatkan di sana, berkata Mahapati Arya Tadah dengan wajah yang selalu dipenuhi senyum keramahannya itu. Maka bergantian Patih Gajah Mada dan Arya Damar menuturkan hasil pengamatan mereka tentang suasana dan keadaan kerajaan Bali. Ternyata benar adanya, mereka sudah tidak lagi mengakui kekuasaan kerajaan Majapahit ini, sudah tidak lagi memuliakan Gusti Ratu Tribwana Tunggadewi sebagai pewaris agung tahta suci para raja leluhur mereka, berkata Mahapati Arya Tadah setelah mendengar cerita kedua anak muda itu. Dari pengamatan kami berdua, nampaknya mereka bukan hanya tidak lagi mengakui kekuasaan Majapahit, bahkan ada rencana penggalangan kekuatan untuk melakukan penyerangan, berkata Arya Damar. Bila memang demikian, kita harus mendahulunya sebelum tumbuh kekuatan mereka, berkata Mahapati Arya Tadah. Apakah tidak ada jalan lain selain peperangan, wahai pamanda bertanya Patih Gajah Mada. Mendengar pertanyaan Patih Gajah Mada, terlihat Mahapati Arya Tadah terdiam sejenak. Sebenarnya aku paling tidak setuju dengan peperangan, namun untuk menghadapi sikap pemberontakan Raja Bali dengan sangat terpaksa sekali kita mengambil jalan yang paling menyakitkan ini. Hal ini kita lakukan agar menjadi pelajaran di daerah yang lainnya di belahan bumi Majapahit ini, berkata Mahapati Arya Tadah mengutarakan pemikirannya. Pemikiran pamanda dapat kami pahami, berkata Patih Gajah Mada. Kupercayakan kalian berdua sebagai senapati, berapa orang prajurit yang kalian butuhkan bertanya Mahapati Arya Tadah. Terima kasih atas kepercayaan pamanda kepada kami berdua, berkata Patih Gajah Mada. Kami berdua telah melakukan pengamatan dengan penuh seksama. Kami berdua telah menemukan sebuah care yang terbaik menaklukan kerajaan Bali, yaitu menyerang secara serempak dari tiga arah, utara, selatan dan timur. Untuk hal itu kami membutuhkan sekitar 30 ribu kekuatan prajurit, berkata Arya Damar menyampaikan rencana penaklukan kerajaan Bali. Itu. Lebih cepat lebih baik, kapan kalian siap membawa? Pasukan Majapahit ke Bali Dwi Pa bertanya Mahapati Arya Tadah kepada kedua anak muda itu. Dengan restu pamanda, mulai besok kami akan menyiapkan pasukan itu. Bila tidak ada halangan bulan depan kami sudah siap memberangkatkan pasukan itu, berkata Arya Damar. Aku percaya dengan kemampuan kalian berdua, dan restuku mengiringi kalian berdua, berkata Mahapati Arya Tadah. Demikianlah, setelah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan oleh mereka bertiga, Patih Gajah Mada dan Arya Damar berpamit diri di hadapan Mahapati Arya Tadah. Maka tidak lama berselang terlihat keduanya sudah keluar dari balek ke patihan. Nanti malam aku akan berkunjung ke pasanggerahanmu di tanah ujung galuh, berkata Arya Damar di sebuah persimpangan sebuah lorong di dalam istana. Mengapa tidak sekarang saja kita berdua ke tanah ujung galuh bertanya Patih Gajah Mada? Aku belum minta izin dengan Mahapati Arya Tadah, aku takut orang tua itu bertanya-tanya mengapa aku tidak pulang ke puri pasanggerahannya, berkata Arya Damar yang memang selama di kota Raja Majapahit tinggal bersama Mahapati Arya Tadah di puri pasanggerahannya di dalam istana. Bila memang demikian, aku akan menunggumu di tanah ujung galuh, berkata Patih Gajah Mada. Demikianlah, kedua anak muda itu terlihat berpisah jalan di sebuah persimpangan sebuah lorong jalan di istana. Terlihat Patih Gajah Mada mengambil arah jalan keluar istana Majapahit. Maka tidak lama berselang terlihat Patih Gajah Mada berjalan seorang diri keluar dari istana Majapahit. Senja yang sunyi telah mewarnai suasana jalan kota Raja Majapahit. Beberapa orang masih terlihat di jalan utama kota Raja, meski tidak seramai di saat siang hari tadi. Di mana kawan tuan bertanya tukang rakit kepada Patih Gajah Mada yang telah berada di tepian sungai Kalimas. Nanti malam kawanku itu akan datang menyusul, berkata Patih Gajah Mada kepada pemilik rakit itu. Bila memang demikian, aku tidak pulang sore ini. Kasihan bila kawan tuan tidak mendapatkan rakit untuk menyeberangkannya, berkata tukang rakit itu kepada Patih Gajah Mada. Aku akan merasa sangat berterima kasih sekali, tunggulah kawanku itu, berkata Patih Gajah Mada. Ternyata Arya Damar menepati janjinya untuk datang ke tanah ujung galuh. Terlihat anak muda itu muncul di saat menjelang wayah sepi uang. Terlihat kisah datun ikut menemani kedua anak muda itu di pendapat pasang gerahan tanah ujung galuh. Patih Gajah Mada dan Arya Damar benar-benar seperti layaknya seorang senapati agung yang tengah merancang sebuah penyerangan besar. Aku akan menjadi mati kalian yang datang dari arah utara dan selatan. Aku akan menunggu pasukan kalian datang mendekati kota Reja Bali bersama pasukanku di sebelah timur kota Reja Bali, berkata Patih Gajah Mada kepada Arya Damar. Berapa jumlah pasukan yang kamu butuhkan bertanya Arya Damar. Aku akan membawa pasukanku sendiri yang pernah membantuku ketika menaklukan pasukan kisah deng, berkata Patih Gajah Mada. Orang-orang daripada pokan bajerasata dan perguruan teratai putih bertanya Arya Damar kepada Patih Gajah Mada. Benar, aku tidak perlu sebuah pasukan besar yang kubutuhkan tingkat kemampuan mereka yang berada di atas kemampuan rata-rata orang biasa, berkata Patih Gajah Mada menjawab pertanyaan Arya Damar. Mengapa kalian tidak bertanya kepadaku apa yang akanku lakukan terhadap pasukan kalian seandainya saja aku ini seorang senapati dari Kerajaan Bali, berkata kisah datun dengan penuh senyum kepada kedua anak muda itu. Apa yang akan kisah datun lakukan berkata Patih Gajah Mada sangat tertarik dengan perkataan kisah datun. Aku tidak akan menunggu pasukan kalian di kota Reja Bali, melainkan mendatangi pasukan kalian di pantai utara dan selatan Bali Dwi Pa. Dan pasukan kami akan membuat serangan-serangan tak terduga, karena pasukan kami dapat membaur dengan orang biasa sebagai tameng hidup. Dan kami juga dapat menyerga pasukan kalian di sebuah hutan yang lebih kami kenali. Dibandingkan pasukan kalian, berkata kisah datun. Terima kasih, kisah datun telah membuka mata hati kami bahwa prajurit Bali bukan sebuah barang mati yang tidak punya akal pikiran dan muslihat. Kami akan lebih berhati-hati lagi, berkata Arya Damar menanggapi perkataan kisah datun. Medan pertempuran yang akan kalian hadapi lebih luas dan sangat rumit dibandingkan dengan peperangan kalian menghadapi sekumpulan pemberontak sebagaimana kelompok kisah deng. Karena yang kalian hadapi di Bali Dwi Pa bukan hanya para prajurit kerajaan Bali, tapi orang Bali sendiri yang punya kecintaan dan kebanggaan kepada tanah kelahirannya, berkata kisah datun sambil memandang wajah kedua anak muda itu. Mendengar perkataan kisah datun telah membuat kedua anak muda itu seperti terpana dan terbawa dalam pikirannya melihat sebuah perlawanan seluruh orang Bali mengangkat senjata. Kita akan menghadapi sebuah kekuatan dan perlawanan yang sungguh sangat amat besar, berkata Patih Gajah Mada menyampaikan apa yang ada di dalam menak dan pikirannya. 30 ribu prajurit majapahit, atau dua kali lipatnya akan hancur binasa bila dihadapkan oleh perlawanan seluruh orang Bali yang punya rasa cinta dan gelap, berkata Arya Damar menambahkan. Aku melihat kalian berdua seperti seorang pelaut pemula yang baru melihat badai di tengah lautan. Sementara seorang pelaut tua menghadapinya sebagai sebuah canda alam, tidak akan surut perlawanannya menghadapi gelombang badai, yang ada dalam. Pikirannya adalah membuat sebuah keputusan untuk bertahan atau mati tanpa berbuat apapun, berkata kisah datun sambil memandang wajah kedua anak muda itu dengan wajah penuh senyum. Apa yang ada di dalam pikiran kisah datun menghadapi perang kami ini berkata Patih Gajah Mada yang merasa yakin bahwa ada sebuah pikiran di kepala kisah datun. Tidak selalu peperangan menggunakan senjata tajam, kadang kita harus berperang dengan sebuah pencitraan, berkata kisah datun. Perang pencitraan bertanya Arya Damar belum dapat menangkap maksud dan arah perkataan kisah datun. Sebelum kita turun dengan pasukan besar kita ke bumi Bali Dwi Pa, kita sudah harus dapat merenam orang-orang Bali bahwa perang ini bukan perang mereka, tetapi hanya sebuah peperangan antara dua orang raja yang berselisih, berkata kisah datun mencoba menyampaikan jalan pikirannya. Aku setuju dengan pemikiran kisah datun, namun siapa gerangan yang dapat merenam orang-orang Bali dan menyampaikan buah pikiran bahwa peperangan ini bukanlah peperangan mereka bertanya Patih Gajah Mada. Yang pasti adalah orang Bali sendiri. Seorang yang selalu didengar semua perkataannya, berkata kisah datun. Adakah seseorang yang begitu didengar semua perkataannya selain seorang raja di Bali Dwi Pa bertanya Arya Damar? Terlihat kisah datun tidak langsung menjawab perkataan Arya Damar, hanya menampakkan sebuah senyum di bibirnya. Aku mengenal seorang pendeta suci di Bali Dwi Pa bernama Empu Batu Karu. Beliau adalah salah satu anggota persekutuan Purapat Mabwana di Bali Dwi Pa. Semoga Empu Batu Karu dapat menerima dan mendengar perkataanku untuk meredam semua orang di Bali Dwi Pa untuk tidak ikut berperang menghadapi pasukan Majapahit. Semoga saja Empu Batu Karu dapat mempengaruhi pikiran kedelapan pendeta suci yang lainnya, berkata kisah datun. Aku sangat setuju sekali dengan langkah yang kisah datun tempuh, setidaknya akan mengurangi jumlah orang di dalam peperangan ini, berkata Patih Gajah Mada merasa setuju dengan langkah yang diambil oleh kisah datun. Kapan kisah datun berangkat ke Bali Dwi Pa menemui Empu Batu Karu bertanya Arya Damar. Aku akan datang ke Bali Dwi Pa mendahului pasukan kalian. Besok siang aku akan bersiap diri melakukan perjalanan ke Bali Dwi Pa. Bukankah lebih cepat akan menjadi lebih baik berkata kisah datun. Kami akan melakukan sebuah persiapan selama sebulan penuh, semoga kisah datun dapat mempengaruhi pikiran para pendeta suci di sana, para pimpinan Purapat Mabuana di Bali Dwi Pa, berkata Arya Damar. Aku berharap kesembilan pandita suci anggota Purapat Mabuana dapat bahu-membahu menyadarkan umatnya, menyelamatkan bumi Bali Dwi Pa dari sentuhan api peperangan yang akan terjadi, berkata kisah datun. Semula aku ingin menemui orang-orang dari padepokan bajerasata dan perguruan teratai putih di tempatnya masing-masing. Namun aku merasa tidak enak hati melihat kisah datun berjalan seorang diri, biarlah aku ikut mengawani perjalanan kisah datun ke Bali Dwi Pa, berkata Patih Gajah Mada. Bagaimana dengan orang-orang dari padepokan bajerasata dan perguruan teratai putih bertanya Arya Damar kepada Patih Gajah Mada. Aku akan mengutus para prajurit Majapahit menemui mereka lewat Rangga Mahasadharma dan Adipati Menakkoncar, berkata Patih Gajah Mada. Bukankah pasukanku menjadi mata penghubung dari dua pasukan yang datang dari utara dan selatan Bali Dwi Pa? Pasukanku kecilku itu akan menyusup di bumi Bali Dwi Pa mengamati seluruh gerak lawan, berkata kembali Patih Gajah Mada. Senang sekali berjalan dikawani seorang Patih dari kediri, berkata kisah datun menyetujui rencana perjalanan Patih Gajah Mada. Kita berjalan bersama sebagai seorang guru bersama muridnya, berkata Patih Gajah Mada. Semoga saja Supo Mandagri dapat menjaga Rangga Setah selama kepergian kita, aku melihat Rangga Setah sangat dekat dengan ahli pembuat keris itu, berkata kisah datun. Aku akan meminta ibundaku untuk ikut mengawasi Rangga Setah, berkata Patih Gajah Mada. Sementara itu suara tonggerek terdengar melengking memecahkan kesunyian malam, bahkan kadang memekik di atas suara debur ombak pantai tanah ujung. Galuh menjadi sebuah kesempurnaan nyanyian alam yang hidup dan serasi di kesunyian malam. Dan tidak lama berselang, pendapat puri pasang gerahan yang berdiri di atas tanah ujung galuh itu terlihat telah begitu sunyi. Nampaknya para penghuninya telah masuk ke peraduannya masing-masing. Bulan sabit pucat menggelantung di langit malam, di atas deru ombak pantai tanah ujung galuh. Dan keesokan harinya, debur ombak di tanah ujung galuh masih melatari hari dari waktu ke waktu dihiasi cahaya mentari dan kepak burung yang melintas terbang di bawah awan. Hingga mana kala cahaya mentari mulai merduk, kepak burung semakin sepi melintas terbang, terlihat sebuah perau kayu bertiang layar bergerak menjauhi dermaga bandar labuhan tajan ujung galuh. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa di atas perau kayu itu ada dua orang yang punya tugas mulia untuk melindungi warga Balidwipa dari sebuah peperangan besar. Kedua orang itu adalah Patih Gajah Mada dan Kisah Datun. Terlintas siapapun yang melihat mereka berdua, pastinya akan menganggap sebagai dua orang pengembara biasa yang memang sudah menjadi pemandangan umum di zaman itu. Ada sebagian orang memandang sebelah matlah terhadap para pengembara yang dianggap sebagai orang-orang yang malas bekerja, luntang lantung tanpa tujuan. Sementara beberapa orang lagi begitu sangat menghargai para pengembara yang memang tengah mencari jati diri, mencari makna kebenaran yang kelak akan dijadikan sebagai bekal benderang jalan hidupnya di hari tuanya. Kisah Datun dan Patih Gajah Mada dalam perjalannya itu memang berpakaian layaknya para pengembara biasa, hal itu tidak lain agar perjalanan mereka lepas dari perhatian orang dan dapat tiba di Balidwipa tanpa banyak rintangan. Ternyata harapan mereka benar-benar terwujud, tidak seorang pun memperhatikan mereka berdua ketika dalam pelayaran mereka di atas perau kayu, manakala tiba di bandar Labuhan Banyuwangi, juga manakala kaki mereka menginjak tanah Balidwipa. Kedai sebelah sana nampaknya tidak begitu banyak dikunjungi orang, berkata Patih Gajah Mada kepada kisah Datun sambil menunjuk sebuah kedai yang ada di sekitar pantai Gilimanuk. Terlihat keduanya tengah berjalan mendekati sebuah kedai. Salam Lestari, selamat datang di kedai kami, berkata seorang lelaki menyambut kedatangan kisah Datun dan Patih Gajah Mada di kedainya. Siapkan untuk kami berdua makanan dan minuman hangat, berkata Patih Gajah Mada kepada pelayan itu. Maka tidak lama berselang terlihat pelayan itu kembali kepada mereka berdua sambil membawa makanan dan minuman. Terima kasih, berkata kisah Datun kepada pelayan itu penuh santun dan ramah. Sementara itu Patih Gajah Mada saat itu tengah menyapu pandangannya ke beberapa tamu di kedai itu. Dan pandangan Patih Gajah Mada terpaku kepada dua orang tamu yang tidak begitu jauh darinya. Wajar saja bila perhatian Patih Gajah Mada tertuju. Kepada keduanya, karena wajah keduanya terlihat begitu angkuh dengan kereduduk yang kurang sopan layaknya seorang jawara besar yang hebat. Sambil menyantap makanan, pendengaran Patih Gajah Mada yang amat peka itu masih sempat mendengar percakapan keduanya. Sial, di mana-mana ada prajurit berkeliharan, berkata salah seorang dari dua orang itu. Kudengar mereka tengah mencari dua orang majapahit yang telah mengalahkan Raden Makambika dan membunuh Patih Keboiwa, berkata kawannya. Tapi berdampak kepada pekerjaan kita, tidak ada kesempatan untuk kita memeras para pedagang di pasar dan di jalan-jalan umum, berkata kawannya. Sampai di situ Patih Gajah Mada sudah dapat menebak siapa gerangan kedua orang itu yang ternyata adalah para begundal yang malas bekerja keras, mencari nafkah dengan kero memeras para pedagang. Hingga akhirnya setelah merasa cukup beristirahat di kedai itu, terlihat Patih Gajah Mada dan kisah datun telah beranjak dari duduknya. Terima kasih Tuan, berkata seorang pelayan sambil menerima pembayaran dari Patih Gajah Mada yang ternyata memberikan tambahan. Terlihat Patih Gajah Mada dan kisah datun telah keluar dari kedai itu. Di sebuah persimpangan jalan, terlihat mereka mengambil arah ke timur. Namun belum jauh mereka dari persimpangan itu, terlihat sepasukan prajurit Bali berlari-lari dari arah belakang mereka. Berhenti berkata salah seorang prajurit Bali yang paling dekat dengan mereka. Mendengar teriakan itu, Patih Gajah Mada dan kisah datun langsung berbalik badan. Maka tidak begitu lama, para prajurit itu telah langsung mengepung di sekeliling mereka dengan pedang terhunus ke arah mereka berdua. Mereka berdua adalah orang Majapahit, berkata salah seorang di antara yang ternyata adalah salah seorang yang berada di dalam kedai. Terlihat pandangan Patih Gajah Mada terarah ke arah orang yang berbicara itu dan masih mengenalinya. Aku mendengar sendiri, orang itu berbicara layaknya orang Majapahit bicara, berkata kembali orang itu. Katakan, apa benar kalian berdua dari Majapahit berkata salah seorang prajurit Bali kepada Patih Gajah Mada dan kisah datun dengan suara membentak. Benar, kami datang dari Majapahit, berkata Patih Gajah Mada dengan suara datar tanpa rasa takut sedikitpun. Terlihat prajurit yang bertanya itu memperhatikan kisah datun dan Patih Gajah Mada dengan lebih seksama lagi. Saat ini tertutup untuk orang Majapahit berada di Bali Dwi Pa. Dan dengan sangat terpaksa kalian harus ikut bersama kami, berkata prajurit itu yang nampaknya pemimpin dari pasukan prajurit yang ada saat itu. Nampaknya kisah datun dapat membaca gelagat dari Patih Gajah Mada yang hendak berkeras hati tidak ingin dibawa oleh pasukan prajurit Bali. Kita ikuti dulu apapun kemauan mereka, berbisik perlahan kisah datun kepada Patih Gajah Mada. Kami hanya pengembara biasa yang tidak punya arah tujuan, kami tidak berkeberatan dibawa oleh kalian, berkata kisah datun kepada prajurit itu. Ikat kedua tangan mereka, berkata pemimpin prajurit itu dengan suara memerintah. Terlihat dua orang menghampiri Patih Gajah Mada dan kisah datun yang terdiam tidak melawan manakala kedua prajurit mengikat kedua tangan mereka. Maka tidak lama berselang keduanya telah digiring oleh sepasukan prajurit Bali ke arah sebuah padukuhan. Ternyata di padukuhan itu Patih Gajah Mada dan kisah datun melihat telah berkumpul beberapa orang prajurit yang lebih banyak lagi. Masuklah kalian ke dalam, dan jangan coba-coba melarikan diri, berkata seorang prajurit memerintah kisah datun dan Patih Gajah Mada masuk ke sebuah bilik kecil yang terlihat dijaga oleh beberapa orang prajurit. Terlihat Patih Gajah Mada dan kisah datun dengan kedua tangan masih terikat masuk ke dalam bilik itu. Ketika kisah datun dan Patih Gajah Mada berada di dalam bilik itu, telah melihat tidak ada jendela satupun di dalam bilik itu, sementara cahaya matahari masih dapat menembus dari sela-sela bilik bambu dan cukup memberikan cahaya penerang bagi keduanya. Ternyata di dalam ruang bilik yang tidak begitu besar itu sudah ada lima orang yang terkurung bersama mereka. Terlihat pandangan Patih Gajah Mada menyapu. Berkeliling, menatap satu persatu dari lima orang yang terkurung di dalam bilik itu. Dan terlihat pandangan mata Patih Gajah Mada tertahan ke satu orang yang merupakan satu-satunya wanita yang ada di dalam bilik itu. Andini berkata Patih Gajah Mada dengan wajah penuh terkejut. Ternyata wanita yang ada di ruang bilik itu memang Biksuni Andini, seorang murid tunggal dari Ibunda Suri Kerajaan Majapahit, Nye Ageng Ratu Gayatri yang juga merangkap sebagai anggota Batara Prabu atau setingkat Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan. Selamat berjumpa di Balidwipa, berkata gadis jelita itu dengan senyum manisnya seperti tidak menunjukkan rasa susah sedikit pun menjadi seorang tahanan di bilik itu. Sudah berapa lama kamu berada di ruangan ini bertanya Patih Gajah Mada kepada Biksuni Andini. Hanya selisih sehari dengan kalian, berkata Biksuni Andini dengan kata yang singkat. Apa yang tengah kamu cari di Balidwipa ini bertanya Patih Gajah Mada kepada Biksuni Andini. Ibunda Ratu Gayatri menugaskan diriku untuk mencari tahu apakah benar adanya Kerajaan Bali ingin melepaskan diri dari persekutuan Kerajaan Majapahit. Ternyata berita itu benar adanya. Saat ini kutemui mereka tengah menggalang kekuatan. Bahkan telah mencoba meracuni warganya untuk membenci orang Majapahit. Hingga dalam sebuah perjalanan pulang, aku tertangkap oleh sepasukan prajurit Bali dan disekap di ruangan ini, berkata Biksuni Andini. Tidak mudah menangkap seorang murid tunggal Ibunda Ratu Gayatri, kecuali dirimu memang sengaja menyerahkan diri, berkata Patih Gajah Mada kepada Biksuni Andini. Aku hanya ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh prajurit Bali atas orang Majapahit yang mereka tahan. Ternyata mereka tidak sekasar yang kubayangkan, nampaknya para prajurit Bali masih menganggap orang Majapahit sebagai saudaranya yang serumpun, berkata Biksuni Andini. Kepada Biksuni Andini, secara singkat Patih Gajah Mada bercerita tentang tugas perjalanan dirinya bersama kisah Datun di Bali Dwi Pak itu. Nampaknya sudah saatnya kita melanjutkan perjalanan kita, berkata kisah Datun kepada Patih Gajah Mada dan Biksuni Andini. Terlihat Patih Gajah Mada dan Biksuni Andini memandang ke arah kisah Datun bersamaan. Tidak seperti yang kalian bayangkan bahwa kita harus membentur sebuah pasukan Bali untuk meloloskan diri. Yang kita lakukan adalah menerobos lewat hubungan bilik yang rendah itu, berkata kisah Datun seperti dapat membaca jalan pikiran kedua muda-mudi itu. Selama ini Patih Gajah Mada memang belum melihat langsung sejauh mana tingkat ilmu meringankan tubuh pada diri kisah Datun. Namun sikap dan bicaranya seperti begitu meyakinkan. Bagaimana dengan tahanan yang lainnya berkata Patih Gajah Mada? Tidak perlu dikhawatirkan, mereka mendapatkan perlakuan yang baik di sini, berkata Biksuni Andini. Di luar bilik ini nampaknya hari sudah mulai gelap, berkata kisah Datun. Sambil berkata demikian, terlihat kisah Datun sedikit merendahkan dirinya dengan menekuk lututnya. Semua itu tidak lepas dari pandangan Patih Gajah Mada. Terlihat Patih Gajah Mada tersenyum mana kala melihat tubuh kisah Datun melenting ke udara dan langsung menerobos atap hubungan bilik. Patih Gajah Mada dan Biksuni Andini bersama-sama melihat atap hubungan yang telah mengangat terbongkar. Aku di belakangmu, berkata Patih Gajah Mada kepada Biksuni Andini. Tanpa berkata apapun, terlihat Biksuni Andini melesat terbang keluar dari atap hubungan sebagaimana kisah Datun. Melihat tubuh Biksuni Andini sudah menghilang, maka Patih Gajah Mada langsung mencerjakan kakinya melenting terbang begitu ringannya menerobos atap hubungan yang terbuka. Ternyata tidak jauh dari bilik itu ada sebuah pohon asam yang cukup besar, dan Patih Gajah Mada telah melihat kisah Datun dan Biksuni Andini tengah menunggunya di pohon itu. Dengan kecepatan yang amat tinggi, terlihat Patih Gajah Mada melesat terbang ke pohon asam itu tanpa diketahui oleh para prajurit Bali yang tengah berjaga-jaga di sekitar bilik tahanan itu. Ikuti aku, berkata kisah Datun yang telah melihat. Patih Gajah Mada menjejakan kakinya di pohon asam itu. Terlihat Patih Gajah Mada tersenyum melihat tingkat ilmu meringankan tubuh pada diri kisah Datun yang nampaknya sudah sangat sempurna. Patih Gajah Mada melihat sendiri bagaimana orang tua itu melesat begitu amat cepatnya layaknya seekor kelelawar yang terbang. Begitu cepatnya hingga tak terlihat oleh mata para prajurit Bali yang ada di sekitar bilik tahanan itu. Kita ikuti orang tua itu, berkata Patih Gajah Mada kepada Biksuni Andini. Sebagaimana kisah Datun, kedua muda mudi itu pun terlihat seperti sepasang kelelawar yang melesat terbang di penghujung senja. Dan tiga sosok bayangan terlihat melesat berlari dengan ilmu meringankan tubuh yang nyaris amat sempurna. Tidak begitu lama ketiganya telah menjauhi padukuhan tempat bilik tahanan mereka. Kita sudah cukup jauh dari mereka, berkata kisah Datun yang memperlambat larinya. Kita harus menghindari jalan umum, di mana-mana ada prajurit Bali, berkata Patih Gajah Mada. Di sebelah sana ada hutan kecil, kita dapat bermalam di sana, berkata kisah Datun menunjuk ke arah sebuah hutan kecil di depan mereka. Demikianlah, malam itu ketiganya terlihat bermalam di sebuah hutan kecil.